Sebelum Meng Ye bisa bereaksi, aura spiritual yang kuat menyelimuti Meng Ye. Raja Daogurun Besar dan Kaisar Dewa Mingyue. Meng Ye menatap kedua pakar yang terjepit di antara dirinya dan mengerti mengapa Mo Uji ingin memberinya minat. Rok Sagemeng benar-benar menghasilkan banyak uang. Belum lama ini, aku merasakan aura-orang bermarga Mo itu. Dalam waktu singkat, aura-orang bermarga Mo itu menghilang. Rok Sagemeng sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Mingyue mengacungkan jempol dan mengejek. Dao Monarch Grand Desert menganggupkan kepalanya. Tidak heran hanya Rok Sagemeng yang tersisa dari tiga Rok Sagem. Dengan kemampuan Duizhaoren dan Yuan Mao, bagaimana mereka bisa menandingi Taoist Meng? Bagaimana mungkin Meng Ye tidak mengerti apa yang mereka berdua maksud? Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa dia telah membunuh sekutu mereka, Mo Uji, dan mencuri semua harta Mo Uji. Wajah Meng Ye sangat muram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mo Uji sengaja melepaskan aura buku kepala jarum? Sekarang setelah Mo Uji pergi, spiritualitas dao dari buku kepala jarum telah lenyap tanpa jejak. Dapat dilihat bahwa Mo Uji memang terkena buku kepala jarum. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh buku kepala jarum jelas tidak sebesar yang dibayangkannya. Jika tidak, mustahil baginya untuk merobek ruang kumisnya dan melarikan diri dengan mudah. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Dia jelas tahu bahwa Mo Uji sangat misterius dan memiliki banyak trik, tetapi dia masih meremehkan orang ini. Meremehkan orang ini adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bahwa ia telah membuat musuh yang tangguh. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Mo Uji saat ini, maka dia, Meng Ye, pasti tidak akan mampu mengalahkan Mo Uji di masa depan. Jika dia bisa mendapatkan tanah liat peda untuk meningkatkan kekuatannya, bukankah Mo Uji juga bisa meningkat? Yang lebih mengerikan lagi adalah rencana jahat Mo Uji. Mo Uji memanfaatkan fakta bahwa Meng Ye tidak berani bergerak untuk menunda lebih dari 4 jam. Ketika Dao Monarch Grand Desert dan God Emperor Ming Yue tiba, Mo Uji menyerahkan kedua lawan tangguh ini kepada Meng Ye. Setelah mengancamnya, Mo Uji pergi dengan tenang. Seseorang yang bisa membunuh seorang sage memang tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar tidak meremehkan Mo Uji, tetapi dia tetap saja tertipu. Meng Ye berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Berurusan dengan kedua orang di depannya adalah hal yang paling penting. Aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kepang ekor kuda Meng Ye melindungi ruang di sekitarnya saat ia mencari cara untuk melarikan diri. Mo Uji tahu bahwa Kaisar Dewa Ming Yue benar-benar terluka parah. Dao Monarch Grand Desert adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Ini bukan olah batu bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuat pasir nirwana Dao Monarch Grand Desert, dia sendirian dan tidak akan bisa menghentikan Meng Ye untuk melarikan diri. Ini membuat Meng Ye menghela napas lega. Dao Monarch Grand Desert membuka telapak tangannya dan 18 manik Buddha menyala dengan miliaran cahaya Buddha. Cahaya ini menyelimuti seluruh ruang sebelum dia berkata dengan tenang, Meng Ye, jangan bertele-tele. Seharusnya kau yang membunuh si Mo itu kan? Setiap orang membagi barang-barang itu secara sama rata. Orang Mo itu sangat kuat. Aku yakin kau tidak akan mampu menghancurkan dunianya sendirian. Kita bertiga harus bekerja sama untuk menghancurkan dunianya. Setelah itu, kita akan membagi barang-barang itu secara merata. Meng Ye menjadi tenang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak melakukan apapun pada pria Mo itu. Meskipun kami berselisih, dia tidak kehilangan banyak kekuatannya. Itulah sebabnya dia merobek ruang kocokanku dan melarikan diri. Meng Ye, apakah itu berarti kamu tidak mendapatkan apapun dari Mo Uji? Grandesert tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pecahan tanah liat peda yang sangat kecil. Kemudian, dia melanjutkan, Tidak kusangka akan ada pecahan tanah liat peda di sini. Ini sungguh aneh. Harta karun seperti peda kelai kini dapat ditemukan di mana-mana. Haha, ini pertama kalinya aku, Grandesert, melihat sesuatu seperti ini. Ekspresi Meng Ye berubah. Jika dia tidak mengira bahwa pecahan tanah liat peda adalah jebakan yang dipasang Mo Uji sebelum dia pergi, maka dia akan menjadi babi. Orang licik ini benar-benar memikirkan hal ini. Mengapa dia, Meng Ye, kehilangan akal untuk merebut sesuatu dari orang seperti Mo Uji? Meng Ye meningkatkan kewaspadaannya saat dia berkata dengan kasar, Sebelumnya, aku membuat kesepakatan dengannya. Aku akan membawanya ke bambu surgawi es ekstrim dan dia akan memberiku sepotong tanah liat peda. Sekarang dia memiliki bambu surgawi es ekstrim. Jadi setelah dia berselisih denganmu, dia masih menepati janjinya dan memberimu sepotong tanah liat peda. Lalu, dia memintamu untuk membunuhnya, kan? Meng Ye, meskipun aku tidak begitu pintar, aku tidak sebodoh itu sampai percaya pada sesuatu yang tidak akan dipercayai oleh seorang idiot. Sebelum Grand Desert sempat menyelesaikan kalimatnya, delapan belas manik Buddha berubah menjadi miliaran cahaya Buddha yang melesat ke arah Meng Ye. Pada saat yang sama, Ming Ye mengeluarkan buku kepala jarumnya. Ekspresi Meng Ye berubah drastis. Sekelilingnya berlumuran darah. Debu putih dan darah bercampur menjadi satu saat aura deras menyapu. Boom-boom-boom. Seni sakral yang dahsyat berbenturan dengan kehampaan dan meledak. Seluruh kehampaan menjadi kacau. Jejak yang ditinggalkan Mouji juga terhapus dalam pertempuran ini. Meng Ye awalnya tidak sekuat Grand Desert. Sekarang saat Ming Ye bergerak, dia hanya bisa membakar energi elemental dan darah vitalnya untuk bertahan dengan ganas. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Rumah klan Mei di Benua Dewa telah menghilang. Yang menggantikannya adalah dasar sungai kering yang tampak seperti kulit pohon tua. Dasar sungai ini sudah dilindungi oleh barisan pertahanan. Di tengah dasar sungai ini, terdapat panggung melingkar yang dibangun belum lama ini. Platform melingkar itu diukir dengan rune arai yang tak terhitung jumlahnya. Di samping rune arai ini, ada juga bendera arai yang tersusun rapat. Itu adalah formasi teleportasi void. Jika Mouji dan Meng Ye ada di sini, mereka akan dapat mengenali bahwa susunan pemindahan kekosongan ini sama dengan yang mereka pasang sebelumnya. Namun, orang yang berdiri di samping susunan pemindahan kehampaan ini, Mouji tidak tahu. Meskipun dia menggunakan seni penghancuran besar untuk menyergap Tianhen, dia belum pernah melihat Tianhen. Sebenarnya, orang ini adalah sage Tianhen. Meskipun dia hanya melirik sekilas susunan pemindahan ruang hampa milik Meng Ye, dia mampu mengingatnya. Dia bahkan berhasil memahaminya sepenuhnya. Hanya dalam beberapa hari, ia berhasil membuat ulang susunan transfer ini. Kemampuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Mouji tidak berani bayangkan. Jika Mouji tahu bahwa sage Tianhen memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan menghentikan Meng Ye ketika dia ingin menghancurkan susunan transfer hutan hampa. Sage Tianhen mengeluarkan urat spiritual dewa dan bendera susunan transfer dari susunan transfer hampa diaktifkan. Boom! Susunan transfer meledak dengan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya spasial ini membungkus sage Tianhen. Dalam beberapa saat, susunan transfer diaktifkan. Ia menyapu sage Tianhen dan menghilang dari dasar sungai ini. Tidak seperti Mouji yang diusir, keinginan spiritual sage Tianhen masih mampu merasakan dengan jelas situasi di sekelilingnya setelah dia diusir. Akan tetapi, setelah diusir, ekspresi sage Tianhen berubah jelek. Dialah yang memasang susunan transfer. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa tempat yang ditujunya telah menghilang. Dengan kemampuan Tianhen, dia tidak akan terbunuh oleh ruang di sekitarnya. Namun, dia pasti akan mendarat di kehampaan yang kacau. Dia tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkannya untuk menemukan benua dewa lagi. Semut yang licik. Sage Tianhen mengutuk. Ia mengira Mouji sengaja menggunakan seni penghancuran besar untuk menghancurkan hutan hampa. Mouji tidak tahu bahwa pertarungannya dengan Dao Monarch Grand Desert dan God Emperor Mingyue telah menggunakan Great Art of Destruction untuk menghancurkan area di sekitar Array Transfer. Hal ini memungkinkannya untuk lolos dari Malapetaka. Dia memang telah terhindar dari Malapetaka. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, Sage Tianhen pasti akan dapat menemukan jejaknya dengan kemampuannya. Selama masih ada jejak, Sage Tianhen akan mampu mengejar Mouji tanpa henti. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Lei Hongji dapat melepaskan diri dari Sage Tianhen namun tidak mampu melakukannya. Tidak peduli seberapa jauh Lei Hongji melarikan diri, Sage Tianhen masih akan dapat melacaknya. Pada saat ini, Mouji masih berusaha melarikan diri dengan panik. Setelah melemparkan masalah itu ke Mengye, dia terus-menerus menggunakan Earth Shrinking dan Wind Teleportation. Meski tenaga unsurnya makin melemah akibat efek panah buku kepala jarum, dia tidak berhenti. Orang-orang tua itu semuanya orang-orang yang cerdik. Dia tidak ingin jatuh ke tangan mereka. Kalau dia sampai di tangan mereka, dia mungkin akan dipotong-potong dan dimurnikan. Di mata Mouji, hampir semua orang yang memiliki tahta dewa tidak memedulikan emosi. Di mata mereka, yang ada hanyalah Grendau dan tahta dewa mereka. Yang lainnya hanyalah ilusi. Sekalipun ia mendarat di tangan seorang kultifator biasa, ia tidak boleh membiarkan dirinya mendarat di tangan tahta dewa ini. Setelah melarikan diri selama lebih dari 10 hari, Mouji benar-benar tidak memiliki energi untuk melanjutkan. Riak Dao dari buku kepala jarum telah memperburuk lukanya. Dia hanya bisa berhenti. Mouji telah kehilangan arah karena dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ada meteorit dan hujan meteor di sekelilingnya. Setelah mencari beberapa saat, Mouji menemukan sebuah meteorit seukuran batu asah. Ia membiarkan dunia fana miliknya meresap ke dalam meteorit tersebut. Kemudian, ia melangkah ke dunia fana miliknya. Makin kecil meteoritnya, makin kecil pula kemungkinan untuk terkena. Saat melangkah ke dunia fana, Mouji mendarat di pembuluh darah spiritual dewa tingkat penciptaan. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menyembuhkan dirinya sendiri dan mencabut anak panah dari buku kepala jarum. 1132 Pada saat ini, Mouji sama sekali tidak berdaya di dunianya sendiri. Semua perhatiannya terfokus pada pencarian anak panah dari buku kepala jarum yang telah menghilang. Satu hari berlalu, dua hari berlalu. Ketika hari ke-10 berlalu, ekspresi Mouji berubah buruk. Dia sudah sangat lemah. Tidak hanya itu, saluran vitalitasnya membutuhkan bantuan pil vitalitas dewa. Adapun anak panah dari buku kepala jarum, dia bahkan tidak dapat menangkap sedikitpun jejaknya. Bahkan setelah saluran penyimpanan rohnya membersihkan meridian dan tubuhnya berulang kali, tidak ada yang abnormal. Namun, kekuatan hidup dan aura daunnya terus terkuras. Menjelang akhir, bahkan jiwanya mulai menjadi tidak stabil. Untungnya, ini adalah dunianya sendiri. Kalau tidak, Mouji menduga dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Meski begitu, dia tidak bisa terus bertekun seperti ini. Mouji berdiri dengan ekspresi muram. Ia tiba di luar kebun ramuan spiritualnya. Selain Jili yang tak sadarkan diri, ada pula seorang sage, Huanti, yang dipenjarakan olehnya. Huanti tampaknya telah menerima takdirnya. Ia tinggal diam di kebun tanaman obat spiritual Mouji. Kadang-kadang, ia bahkan mengamati pertumbuhan tanaman obat spiritual tersebut. Saat Mouji muncul di taman ramuan spiritual, Huanti merasakannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mouji. Seketika, dia berseru kaget. Eh, mungkinkah kamu tidak mampu menahan Mingyue? Sebaliknya, kamu malah terkena anak panah dari kitab kepala jarum. Mouji tidak terkejut bahwa Huan Huanti tahu bahwa dirinya telah tertusuk anak panah dari buku kepala jarum. Aneh rasanya jika Huanti tidak tahu. Siapakah Huanti? Dia adalah seorang sage. Justru karena Huanti adalah seorang bijak, maka dia datang ke sini untuk mencari bantuan. Sebelum Mouji sempat berbicara, Huanti terkekeh. Sepertinya kamu di sini untuk meminta bantuanku. Mouji menjawab dengan tenang. Benar sekali. Aku memang butuh bantuanmu. Kamu bisa mengajukan syarat apapun yang kamu mau. Tentu saja, saya khawatir saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Huanti menjawab dengan lemah. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku akan membantumu mencabut sekok tujuh Buddha. Mouji menatap Huanti dan berkata, Huanti menggelengkan kepalanya. Aku juga akan memberimu nafas Hongmeng. Huanti masih menggelengkan kepalanya. Aku juga akan memberimu sepotong tanah liat peda. Mouji menggertakan giginya saat mengatakan ini. Huanti menatap Mouji dengan heran. Kau bahkan punya tanah liat peda. Bukannya Huanti terkejut, benda ini benar-benar berguna baginya. Dulu, demi sepotong tanah liat peda, banyak sekali orang yang mati. Pada akhirnya, tanah liat peda seharusnya hilang di menara dewanya. Katakan saja padaku apakah itu berhasil atau tidak. Aku suka hal-hal yang langsung ke intinya. Mouji hanya bisa menahan kesedihannya. Sekarang, dialah yang meminta bantuan. Sambil mendesah, Huanti berkata, aku tidak punya pilihan. Bukannya aku tidak ingin berdagang denganmu. Jika aku benar-benar punya cara, aku pasti akan meminta nyawa untuk nyawa. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu cara untuk membuka segelnya. Sayangnya, saya tidak bisa memecahkan buku kepala jarum. Mouji menghirup udara dingin. Bahkan seorang sage tidak dapat memecahkan buku kepala jarum. Terlebih lagi, makna dibalik kata-kata Huanti sudah jelas. Buku kepala jarum ini dimaksudkan untuk membunuh. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti menukar nyawa dengan nyawa. Mouji sangat kecewa. Jika dia benar-benar akan mati, setidaknya dia harus menyelamatkan Jili dan membunuh Huanti sebelum dia meninggal. Seolah merasakan niat membunuh Mouji, Huanti menghela nafas. Teman Daomo, aku bisa merasakan niat membunuhmu. Aku tahu, kalau kau tidak mampu memecahkan buku kepala jarum, kemungkinan besar aku akan mati di hadapanmu, kan? Mouji tidak menjawab. Ini tidak bisa dihindari. Jika dia akan mati, dia pasti tidak akan membiarkan Huanti yang masih hidup ada di dunianya. Huanti ragu sejenak sebelum melanjutkan. Teman Daomo, aku pernah mendengar tentang metode yang sangat aneh untuk memecahkan buku kepala jarum. Namun, metode ini agak konyol. Pertama, seseorang harus menyalakan roh primordialnya. Nyalakan roh primordialku. Tanya Mouji dengan terkejut. Huanti mengangguk. Benar sekali. Nyalakan semangat primordialmu. Setelah terkena buku kepala jarum, hal pertama yang perlu anda lakukan adalah menggunakan spiritualitas dao anda sendiri untuk melilit buku kepala jarum. Setelah itu, anda perlu mencabutnya dalam waktu sesingkat mungkin. Jelas, anda tidak melakukan itu. Setelah buku kepala jarum berubah menjadi spiritualitas dao, setengahnya akan membungkus roh primordial dan menyatu dengannya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan dapat melepaskan buku kepala jarum sampai roh primordialmu hancur. Anda harus tahu betapa pentingnya roh primordial seorang kultifator. Begitu roh primordial dinyalakan, itu sama saja dengan menghancurkan fondasi dao seseorang. Lagipula, bahkan jika anda menyalakan roh primordial anda, anda tidak akan dapat sepenuhnya menghapus spiritualitas dao dari buku kepala jarum. Yang lebih mengerikan lagi adalah siksaan yang tidak akan sanggup ditanggung oleh siapapun. Lalu apa? Mowuji buru-buru bertanya. Huanti terkekeh. Setelah menyalakan roh primordialmu, kehidupan kecilmu akan terpelihara untuk sementara. Setelah itu, kau akan menggunakan sisa umurmu untuk mengeluarkan spiritualitas dao yang tersisa dari buku kepala jarum. Meskipun Huanti menyebutkan suatu metode, itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun sama sekali. Menurut Huanti, pada akhirnya anda tetap akan mati. Mowuji pernah mendengar tentang harta karun ajaib yang mengerikan seperti buku kepala jarum. Di bumi, ia pernah mendengar tentang buku tujuh anak panah kepala jarum. Di masa lalu, Mowuji tidak terlalu peduli dengan rumor ini. Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Tidaklah menjadi masalah jika ada beberapa mitos dan legenda. Setelah memperoleh transformasi roh surgawi, Mowuji tahu bahwa dunia ini jauh dari apa yang dipahaminya. Sekalipun dia tidak tahu, itu tidak berarti hal itu tidak ada. Huanti mengusulkan sebuah metode yang tidak dapat dilenyapkan. Menyalakan roh primordial seseorang. Bagi kultifator lain, ini mungkin berguna. Namun bagi Mowuji, ini sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak memiliki roh primordial. Yang dimilikinya hanyalah lautan kesadaran dan danau ungu di dalamnya. Tanpa roh primordial, bagaimana dia akan menyalakan roh primordialnya? Mowuji menghela nafas dan berkata kepada Huanti, Aku benar-benar minta maaf. Sage Huanti, aku harus menyingkirkanmu. Aku tidak punya cara untuk menyelamatkan diriku. Melihat orang-orang tua itu muncul satu demi satu, Huanti merasakan sedikit rasa anggan di hatinya. Awalnya, dia sangat mengagumi Mowuji. Namun, dia bahkan tidak berhasil menghindari buku kepala jarum milik Kaisar Dewa Mingyue. Ini hanya. Tunggu. Huanti menghentikan tindakan Mowuji. Saat ini aku berada di duniamu dan aku tidak bisa melakukan apapun. Kau bisa membunuhku sebelum kau mati. Tak perlu terburu-buru. Dengan metode yang kamu gunakan, kamu bisa hidup lama meskipun kamu membakar roh primordialmu. Mowuji berkata dengan lemah, Aku tidak ingin membakar jiwa primordialku. Karena itu, kau hanya bisa pergi dulu. Sahabat Daomo, aku bersedia memberimu seutas jiwa Dao Agungku untuk kau gunakan. Kau harus tahu, jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku pasti akan mati juga. Huanti menambahkan. Mowuji bertanya dengan heran. Teman Dao Huanti, aku ingat kamu sedang terburu-buru untuk mati. Mengapa kamu ingin hidup sekarang? Bagi seorang bijak, memberikan seutas jiwa Dao Agungnya untuk digunakan orang lain sama saja dengan menjual segalanya yang dimilikinya. Hidupnya akan berada di tangan Mowuji. Mowuji bisa membunuhnya kapan saja. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi pada Mowuji, Huanti juga akan mendapat masalah. Mowuji telah menggunakan metode ini di dunia kultivasi. Dia memiliki seorang pembantu bernama Chanse di Zensing. Menurut Indra Mowuji, Chanse seharusnya masih hidup. Hanya saja dia tidak tahu di mana dia berada. Jika dia menyertakan Huanti, dia akan memiliki dua pembantu. Namun, Huanti berbeda dari Chanse. Dia adalah seorang sage. Seolah tahu apa yang dipikirkan Mowuji, Huanti mendesah. Aku bisa merasakan bahwa duniamu ini tidak biasa. Meskipun aku sedikit terkejut bahwa kau terluka oleh Mingyue, aku tetap sangat mengagumimu. Saya yakin jika saya tidak melakukan ini, Anda akan membunuh saya tanpa ragu-ragu. Aku tidak ingin mati sementara. Karena itu, aku hanya bisa memberimu jejak jiwaku. Setelah mengatakan ini, Huanti tertawa meremehkan dirinya sendiri. Orang bijak. Orang bijak memang begitu. Aku sudah melihat mereka. Huanti menatap Mowuji dengan tenang. Dia telah memutuskan. Jika Mowuji tidak setuju, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Orang bijak juga memiliki harga diri mereka sendiri. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak mau ketidaksediaan yang kuat. Dia tidak melihat Luosu mati. Dia tidak membalas dendam. Alasan lainnya adalah karena dia sangat mengagumi dunia Mowuji yang lengkap. Dunia ini adalah dunia terkuat yang pernah dilihatnya. Dia punya firasat bahwa jika Mowuji dewasa, dia mungkin akan melampaui para sage. Meskipun ini tidak realistis, dia, Huanti, tetap ingin melihatnya. Lagipula, tidak akan ada yang tersisa jika dia mati. Jika dia tidak mati, dia mungkin masih punya kesempatan untuk melihatnya. Terlebih lagi, jauh di dalam hatinya, dia memiliki firasat bahwa Mowuji bukanlah seseorang yang akan mati begitu saja. Baiklah, saya setuju. Kau bisa memberikan jiwa dao agungmu kepadaku. Mowuji menganggup dan berkata kepada Huanti. Tanpa ragu sedikitpun, Huanti mengirimkan jejak jiwa dao agungnya. Setelah dipenjara oleh Mowuji selama beberapa waktu, dia mengerti bahwa harga diri seorang sage lebih penting daripada hidupnya. Bukan berarti dia tidak bisa melepaskannya. Dengan lambayan tangannya, Mowuji mencetak jiwa dao agung Huanti. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Mowuji tidak peduli dengan jejak jiwa dao Huanti yang hebat. Bahkan, dia tidak merasakan adanya pencapaian. Dia berjalan ke sisi Jili dan meletakkan bambu surgawi es ekstrim di tangannya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak mampu menyelamatkan Jili. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dunianya runtuh setelah kematiannya. Setelah melakukan semua ini, Mowuji memasuki proses pencarian riak dao dari panah bulu buku kepala jarum. 1133 Setengah bulan berlalu, aura dao Mowuji telah terkikis hingga ia hampir kehabisan nafas. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala di kepalanya. Huanti berkata bahwa membakar roh primordialnya dapat membakar abis sebagian besar aura dao buku kepala jarum. Karena dia tidak memiliki roh primordial, mengapa dia tidak dapat meniru roh primordial? Dia tidak hanya dapat mereplikasi roh primordial, dia bahkan dapat mereplikasi saluran roh. Kembali ketika dia membantu dahuang merekonstruksi tubuh jasmaninya, dia menempa 108 saluran roh dan 108 meridian untuk dahuang. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan distribusi saluran roh. Seharusnya dia bisa mereplikasi saluran roh dan roh primordial. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkannya? Kekuatan hidupnya hampir habis dan dia telah menghabiskan semua pil vitalitas dewa. Paling-paling, dia hanya akan mati. Mudah untuk memikirkannya tetapi terlalu sulit untuk benar-benar melakukannya. Kemauan spiritual dan aura dao mau uji sangat lemah dan kekuatan hidupnya hampir mencapai akhir. Dia benar-benar tidak dapat meniru roh primordial menggunakan lautan kesadarannya. Sehari berlalu, mau uji menghentikan replikasi roh primordialnya dalam keadaan linglung. Dia tidak memiliki saluran roh. Mengingat situasinya saat ini, akan sangat sulit untuk meniru roh purba. Dia menatap jili yang tidak bergerak. Matanya tanpa sadar menyapu seluruh area. Tidak diketahui apakah huanti tahu bahwa dia akan mati karena dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tatapan mau uji menyapu setengah lingkaran sebelum berhenti. Dia melihat potongan tanah liat peda itu. Oh benar, tanah liat peda. Mengapa dia tidak memikirkan tanah liat peda? Mau uji segera mengambil tanah liat peda. Ia memotongnya menjadi potongan seukuran kepalan tangan dan mulai membakar sisa-sisa keinginan spiritualnya. Ia memutuskan untuk menggunakan peda clay untuk mereplikasi roh primordialnya. Ia kemudian mengirimkan peda clay ke lautan kesadarannya. Setelah itu, ia akan menempa 108 saluran roh di tanah liat peda. Jika ia berhasil, ia akan dapat terus mencari aura dao yang tersisa dari buku kepala jarum. Bagi mau uji, menempa saluran roh di tanah liat peda hanyalah mengulangi apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Kembali saat dia menempa saluran roh untuk dahuang, apa tingkat kultivasinya. Meski dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih seorang ahli dewa kesatuan. Dari sarang domen dewa yang baru diinkubasi hingga invasi domen dewa oleh ras dewa, dari pemasangan susunan transfer di kedua sisi samudera nirvana hingga kemunculan jurang yang tiba-tiba dan pemulihan dunia dewa. Sejak pemulihan alam dewa, banyak ahli telah muncul, dan bahkan ada ahli dengan keilahian. Dan kemudian ada ahli yang melakukan pembunuhan massal. Semua ini menyebabkan seluruh dunia dewa dipenuhi dengan suasana busuk. Perkelahian terjadi di mana-mana, kepanikan dan kegelisahan terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang meyakini bahwa alam semesta akan hancur total di tangan para ahli yang memiliki singgah sana dewa ini. Ini karena banyak kota dewa di benua dewa telah dihancurkan oleh para ahli dengan tahta dewa. Jelas, di mata para ahli dengan tahta dewa, semua orang hanyalah seekor semut. Sementara semua orang panik, alam dewa justru menjadi tenang. Benar saja, memang sepi. Seolah-olah semua ahli misterius itu menghilang dalam semalam, tanpa jejak. Bahkan ahli yang menghancurkan beberapa kota dewa di benua dewa dan wanita yang dengan santai membunuh banyak pembudidaya karena bunga paramita telah menghilang. Seluruh dunia dewa berangsur-angsur menjadi tenang dan semua sekte mulai merekrut pengikut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Para petani nakal itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu, pergolakan di dunia dewa secara bertahap dilupakan oleh semua orang. Di dunia Fana Mowuji, Jili yang tidak sadarkan diri samar-samar bisa merasakan bahwa jiwanya akan menghilang. Meskipun dia adalah seorang ahli dewa kesatuan, dia tidak dapat menghentikan hilangnya jiwa ini. Dia bahkan tidak dapat membangunkan dirinya sendiri barang sejenak. Perasaan samar itu menyebabkan ingatan jiwa Jili memahami bahwa dia akan segera mati. Mungkin dia akan reinkarnasi, atau mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk. Apakah itu metode seorang sage? Seberkas cahaya sederhana mampu menghancurkan roh primordialnya dan menghancurkan fondasinya. Pikiran Jili tampaknya tak terkendali. Saat dia memikirkan metode seorang sage, dia teringat bahwa dia tampaknya telah menyelamatkan seorang murid perempuan bernama Yue Ming, yang menjadi muridnya. Dia hendak pergi tetapi sayangnya, dia tidak dapat kembali ke menara dewa. Keinginan Jili menjadi semakin kabur. Dia tahu bahwa dia akan mati di saat berikutnya karena jiwanya telah menghilang dari tubuhnya. Sosok samar muncul di surat wasiatnya. Benar saja, dia tahu bahwa namanya adalah Mouji. Dialah yang menyelamatkannya. Jika bukan karena Mouji, mungkin dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam dewa, kan? Dia bertanya-tanya apakah Mouji itu baik-baik saja atau apakah dia telah mencapai alam dewa. Dibandingkan dengan para jenius tak terhitung jumlahnya yang mengejarnya, Mouji tampak sangat biasa. Namun, pemuda berpenampilan biasa inilah yang menyelamatkannya dari menara dewa dan dengan santai memberinya jutaan kristal kesadaran. Dialah satu-satunya pemuda yang berjasa padanya, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Wajah Jili yang tak sadarkan diri tiba-tiba memerah. Bahkan jika seseorang melihat ini, mereka tidak akan mengira Jili telah hidup kembali. Ini adalah jejak terakhir jiwa Jili sebelum dia meninggal. Saat itu, dia adalah wanita tercantuk nomor satu di dunia dewa dan diincar oleh banyak sekali jenius. Dia juga memiliki kenangan terindah, kenangan yang dimiliki setiap gadis muda. Satu demi satu, wajah samar yang tak dapat dikembalikan melintas melewati jiwanya yang menghilang. Seperti air yang mengalir, wajah itu perlahan menghilang. Akhirnya, sebuah wajah jernih muncul di hadapannya. Iya, benar, namanya Mowuji dan dia adalah satu-satunya pemuda biasa yang mendapat bantuannya. Aura yang dingin dan menyegarkan bersentuhan dengan jiwanya yang menghilang. Jiwanya yang menghilang sebenarnya menjadi stabil. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, keinginan Jili yang samar-samar itu menjadi jauh lebih jelas. Dia akhirnya merasa bahwa keinginan jiwanya tidak lagi menghilang. Sebaliknya, keinginannya mulai memadat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menguat. Ini adalah bambu surgawi es ekstrim. Kehendak samar Jili akhirnya merasakan apa yang telah ditemui jiwanya. Itu sebenarnya adalah bambu surgawi es ekstrim. Ini adalah harta karun legendaris yang ada di depannya. Mungkinkah itu nyata? Jili tidak berani berpikir lebih jauh saat dia mulai berusaha untuk mengedarkan teknik kultivasinya dalam upaya menstabilkan tekad jiwanya. Awalnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengedarkan teknik kultivasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa keinginan jiwanya semakin lama semakin padat. Bahkan, keinginannya menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Teknik kultivasinya juga mulai beredar dan dia nyaris tidak berhasil membentuk jalur sirkulasi. Dia akhirnya bisa secara tidak sadar meminjam bambu surgawi es ekstrim untuk memulihkan keinginan jiwanya. Dunia fana mauji menjadi sunyi dan bambu surgawi es ekstrim dalam pelukan Jili mulai mencair. Seluruh energinya diserap ke dalam tubuh Jili. Pada saat yang sama, energi spiritual dewa dari urat spiritual dewa tingkat penciptaan dan energi bambu surgawi es ekstrim disapu oleh Jili. Seiring berjalannya waktu, wajah pucat Jili mulai memerah. Wajahnya tidak lagi seperti sebelum kematiannya. Bekas luka di dahinya yang terbuka karena riak daud juga mulai menghilang. Jiwa yang menghilang itu akan mulai memadat dan keinginannya yang kabur akan mulai menjadi lebih jelas. Bambu es surgawi ekstrim terus mencair dan meresap ke dalam tubuh Jili. Lautan kesadaran Jili mulai terbentuk lagi dan garis besar roh primordialnya yang hancur mulai terbentuk lagi. Akar spiritualnya yang terkorosi mulai pulih dan saluran spiritualnya juga mulai pulih. Suatu hari, satu tahun, sepuluh tahun. Setelah seratus tahun, Jili tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan karena tidak ada yang tahu lebih baik daripada dirinya bahwa bakatnya telah meningkat sekali lagi. Roh primordialnya yang hampir terkikis kini telah pulih dan lautan kesadarannya telah meluas lebih dari satu kali lipat. Saluran rohnya mulai bersirkulasi tanpa tanda-tanda stagnasi. Saluran rohnya yang stabil bertambah dua lagi dan sekarang ia memiliki total seratus dua saluran roh. Bahkan akar spiritualnya tampak seolah telah dibersihkan oleh es dan salju saat mereka menjadi semakin sempurna. Jili melonjak berdiri dan dia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasinya tidak hanya pulih, dia dapat meningkat kapan saja. Bukan hanya itu saja, kecepatan dia menyerap energi spiritual dewa tampaknya menjadi dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu memang bambu surgawi es ekstrim. Jili memandang bambu surgawi es ekstrim yang panjangnya kurang dari setengah kaki. Luka-lukanya hanya bisa disembuhkan oleh bambu surgawi es ekstrim. Itu tidak benar karena mengapa bambu surgawi es ekstrim muncul di sini. Pakar yang melukai dia dengan para ingin bertanya kepadanya tentang keberadaan menara dewa. Mungkinkah pihak lain bersedia memberikannya padanya? Demi mengetahui keberadaan menara dewa, sang ahli malah memberinya bambu surgawi es ekstrim. Itu tidak benar karena jika demikian halnya, dia tidak perlu memulihkan kekuatannya, bahkan meningkatkan akar spiritual dan saluran rohnya. Kemauan spiritual Jili menyapu keluar dan sebelum dia bisa menemukan apapun, dia melihat seorang pria muda terbaring tidak jauh darinya. Pemuda itu terlihat biasa saja, tapi entah sudah berapa kali penampakannya muncul dalam pikirannya. Mowuji. Benar sekali, itu Mowuji. Mengapa Mowuji muncul di sampingnya? Jili segera menyadari. Aura Dao Mowuji telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Jelas, dia telah meninggal sejak lama. Jili tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya saat dia menggendong Mowuji. 1134 Tidak, Mowuji tidak mati. Masih ada jejak spiritualitas Dao yang beredar di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari Mowuji. Apa yang harus dilakukan? Hati Jili dipenuhi rasa takut dan gelisah. Dia bahkan lupa bahwa selama dia berkultivasi dengan tekun, dia pasti bisa berkembang lebih jauh. Semangat spiritual Jili meresap ke dalam tubuh Mowuji. Yang membuatnya ngeri, Mowuji bahkan tidak memiliki satupun saluran spiritual yang tersisa. Apakah ini berarti semua saluran roh Mowuji hancur? Luka-lukanya bahkan lebih parah dari lukanya. Dalam hal pil Dao, Jili jauh dari Mowuji. Mowuji sendiri tidak mampu memecahkan masalah spiritualitas Dao buku kepala jarum, apalagi Jili. Pada saat ini, Jili yakin bahwa Mowuji adalah orang yang memberinya bambu surgawi es ekstrim. Selain Mowuji, tak seorang pun mampu menaruh bambu surgawi es ekstrim yang lengkap di tangannya. Oh benar juga, ada juga bagian ekstrim Ice Heavenly Bambu. Jili meraih bambu surgawi es ekstrim yang tersisa dan ingin menyatukannya ke dalam tubuh Mowuji. Namun, Mowuji bahkan tidak memiliki saluran roh yang tersisa dan kekuatan hidupnya telah sepenuhnya hilang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Setelah kepanikan awal, Jili menjadi tenang. Dia mengamati area itu dengan keinginan spiritualnya dan segera merasakan bahwa hukum di sini sangatlah lengkap. Bukan hanya itu saja, dia sama sekali tidak merasakan sedikitpun aura pembunuhan di dunia ini. Di mana tempat ini? Ada tempat seperti itu di dunia dewa. Tak lama kemudian, Jili menemukan tumpukan urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Setiap urat spiritual dewa ini mengandung energi spiritual dewa yang padat dan energi hukum yang jernih. Tidak hanya itu, dia juga melihat gunung-gunung kristal ilahi dan bahan-bahan pemurnian. Dia bahkan memiliki nafas hongmeng dan tanah liat peda. Tungku pil yang tidak terlalu besar berdiri di antara banyak material, dan semacam aura merembes keluar. Mungkinkah itu tungku langit dan bumi? Meskipun Jili belum pernah melihat tungku langit dan bumi sebelumnya, dia pernah mendengarnya. Tak lama kemudian, Jili merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak hanya melihat tungku langit dan bumi, dia juga melihat piringan besar di sampingnya. Cakram itu tampak memiliki rune dao waktu tak berujung yang beredar di sekitarnya, dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas sama sekali. Samar-samar, Jili bisa merasakan bahwa mutu cakram itu tidak lebih rendah dari tungku langit dan bumi. Milik siapakah benda-benda ini? Ini jelas merupakan barang milik Mouji, dan ini juga merupakan dunia milik Mouji. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Mouji mendapatkan dunia seperti itu. Dunia ini mungkin satu tingkat lebih tinggi dari dunia roh sejati. Bahkan Jili tidak percaya bahwa ini adalah dunia milik Mouji. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia tidak akan mampu menyempurnakan dunianya sedemikian rupa. Jika dunia Mouji begitu sempurna, kekuatan Mouji pasti sudah melampaui tahap dewa kesatuan dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau saja Mouji sudah naik ke level yang lebih tinggi, dia tidak akan terluka parahkan. Tentu saja, dia tidak tahu orang macam apa yang telah ditemui Mouji. Dao Monarch Grand Desert dan God Emperor Mingyue, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Jika bukan karena seni penghancuran besar Mouji, dia mungkin tidak akan bisa melihat penampilan Mouji saat ini. Tak lama kemudian, Jili melihat ladang tanaman obat spiritual. Ladang tanaman obat spiritual itu tampak tertutup rapat dan sepertinya ada seseorang di dalamnya. Jili menggendong Mouji dan mendarat di tepi ladang tanaman obat spiritual. Ketika dia melihat orang di ladang tanaman obat spiritual itu dengan jelas, dia berteriak kaget, itu kamu. Meskipun Huanti kurus kering, Jili masih bisa mengenalinya dengan sekali pandang. Orang ini adalah orang yang telah melukainya dengan parah. Eh, dia benar-benar menemukan bambu surgawi es ekstrim dan menyelamatkanmu. Saat Huanti melihat Jili, dia berseru kaget. Dia dipenjara oleh Mouji untuk menjaga tanaman obat di ladang tanaman obat ini. Oleh karena itu, selain mengetahui bahwa dunia Mouji tidaklah sederhana, dia tidak tahu apa yang ada di dunia Mouji. Mendengar kata-kata Huanti, Jili menghela nafas lega. Saat pertama kali melihat Huanti, dia mengira ini adalah dunia Mouji dan dia serta Mouji telah ditangkap dan dibawa ke dunia Mouji. Berkat perkataan Huanti dan bendera formasi pembatas di sekelilingnya, dia jadi paham bahwa ini seharusnya adalah dunia Mouji. Huanti dipenjara di sini oleh Mouji. Dia juga diselamatkan oleh Mouji dan ditinggalkan di dunia ini. Satu-satunya perbedaan adalah Huanti dipenjara oleh Mouji. Dia bisa bergerak bebas. Mouji terluka parah dan tidak mampu menyelamatkannya. Dia hanya bisa memeluk bambu surgawi es ekstrim itu. Untungnya, dia berhasil menangkap bambu surgawi es ekstrim saat dia menyebarkan jiwanya. Dia berhasil bertahan hidup. Saat Huanti menyadari ekspresi Jili, dia menepuk dahinya sendiri karena frustrasi. Dilihat dari keadaannya, Jili tidak yakin kalau ini adalah wilayah kekuasaan Mouji saat dia melihatnya. Jika dia berpura-pura, dia mungkin bisa menipu Jili agar berpikir bahwa ini adalah dunianya. Dengan begitu, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Kau ditangkap oleh Mouji. Jili menatap Huanti lalu menatap Mouji dalam pelukannya. Ia merasakan kelembutan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia bahkan tidak dapat mengingat siapa lagi di dunia ini yang akan mengingatnya. Kembali di Menara Dewa, Mouji mungkin secara tidak sengaja menyelamatkannya. Sekarang setelah dia terluka parah oleh orang ini, Mouji berhasil menangkap ahli ini dan menjebaknya. Setelah itu, dia berhasil menemukan bambu surgawi es ekstrim untuk menyelamatkannya. Mungkin, ada seseorang di alam semesta ini yang bisa ia anggap sebagai teman. Tidak, sebagai saudara. Di alam semesta ini, hanya Mouji yang akan datang dan menyelamatkannya. Benar sekali, aku memang ditangkap olehnya. Huanti mendesah. Dia benar-benar seekor naga yang terperangkap di air dangkal. Bagaimana kau bisa melukainya? Meskipun Jili bertanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia jarang melukai orang, Mouji memperlakukannya secara berbeda. Mulut Huanti setengah terbuka. Setelah beberapa saat, dia berkata, Menurutmu aku melukainya. Bukankah begitu? Mata Jili dipenuhi dengan penghinaan. Huanti berkata tanpa berkata apa-apa, Jika aku bisa melukainya, aku tidak akan ditangkap olehnya dan terjebak di sini. Lalu bagaimana dia bisa melukainya? Jili mengerutkan kening. Huanti mengangkat bahu, aku tidak tahu tentang itu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jili menghunus pedang pendeknya. Tunggu dulu, Huanti bahkan mengorbankan harga dirinya untuk menyelamatkan hidupnya dari Mouji. Sekarang, dia tidak ingin mati di tangan Jili. Dia bergegas menghentikan Jili. Aku tidak melukainya. Dia adalah orang yang bernama Mingyue. Dia menggunakan buku kepala jarum untuk melukainya. Anak panah buku kepala jarum Kaisar Dewa Mingyue. Jili berkata tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kau benar-benar tahu tentang Mingyue dan anak panah buku kepala jarum. Kali ini, giliran Huanti yang terkejut. Mingyue adalah salah satu dari dua belas Kaisar Dewa. Panah buku kepala jarumnya terkenal di antara para ahli tahta Dewa. Namun, banyak kultifator yang tidak memperoleh tahta Dewa tidak mengetahui tentang panah buku kepala jarum. Yang membuat Jili lebih terkejut lagi adalah bahwa sekali seseorang terkena anak panah buku kepala jarum, orang tersebut pasti akan mati. Mouji belum mati. Jelas, dia sangat mengesankan. Tidak, aku harus bergegas dan membawanya untuk mematahkan anak panah buku kepala jarum. Saat Jili memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli dengan Huanti. Dia berbalik dan pergi. Tunggu, Kau tahu cara mematahkan anak panah buku kepala jarum. Ketika Huanti melihat ekspresi Jili, dia buru-buru memanggilnya. Hatinya dipenuhi keraguan. Mungkinkah wanita muda ini mengetahui sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu? Di matanya, Jili hanyalah seorang wanita muda. Jili tidak peduli dengan Huanti. Dia menggendong Mouji dalam pelukannya. Semangat spiritualnya menyebar keluar. Dia ingin meninggalkan dunia ini. Detik berikutnya, kaki Jili mendarat di sebuah meteorit seukuran batu kilangan. Dia benar-benar membawa Mouji keluar dari dunia itu. Namun, Jili segera menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memasuki dunia Mouji. Tidak perlu bicara soal masuk. Dia bahkan tidak bisa merasakannya. Jili tentu saja tahu bahwa alasan mengapa dia bisa keluar adalah karena Mouji mengizinkannya. Sekarang, kecuali Mouji bangun, dia bisa melupakan rencananya untuk memasuki dunia Mouji. Jili tidak keberatan jika dia tidak bisa memasuki dunia Mouji. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membawa Mouji untuk mematahkan anak panah buku kepala jarum. Orang lain mungkin tidak tahu cara mematahkan anak panah buku kepala jarum, tetapi dia tahu. Kembali di Menara Dewa, dia bertemu dewa kecil bernama Mouji. Mouji adalah dewa kecil yang memperoleh tahta dewa. Selama perang di Menara Dewa, karena kebaikan hati Jili, dia membantu Mouji ketika dia hampir binasa. Mouji memberitahunya tentang buku kepala jarum. Buku kepala jarum awalnya adalah harta karun ajaib milik adik perempuan Mouji, Mouji, Mouji. Karena Mingyue, dia membunuh Mouji dan mencuri buku kepala jarum. Mingyue juga menggunakan buku kepala jarum untuk naik ke posisi salah satu dari dua belas kaisar dewa. Buku kepala jarum adalah harta karun ajaib yang sangat mengerikan. Buku itu dapat secara otomatis membentuk tujuh anak panah hitam. Jika seseorang terkena anak panah ini, dia pasti akan mati. Namun, Dao Surgawi meninggalkan jalan keluar. Meskipun buku kepala jarum itu mengerikan, masih ada sesuatu yang dapat melawannya. Itu adalah kuas pemutus jiwa. Kuas pemutus jiwa adalah satu-satunya harta ajaib yang dapat menangkal buku kepala jarum. Bahkan jika seseorang terkena buku kepala jarum, selama seseorang tidak binasa sepenuhnya, kuas pemutus jiwa akan dapat menyelamatkannya. Sekarang, Jili ingin menemukan kuas pemutus jiwa. 1135 Konon katanya ada tujuh dunia di alam semesta dan alam dewa bukanlah dunia tertinggi. Ada dua dunia di atas alam dewa dan salah satunya adalah alam reruntuhan. Adapun dunia lain, mungkin tidak ada karena tidak ada seorang pun yang pernah kesana sebelumnya dan tidak ada rumor tentangnya. Namun, ada seseorang yang pernah ke dunia reruntuhan dan dia adalah saudara perempuan Beji, Beiting. Buku kepala jarum Beiting berasal dari dunia reruntuhan. Dunia reruntuhan aslinya disebut dunia tahta dewa dan hanya para ahli yang memiliki tahta dewa yang berhak tinggal di dunia tahta dewa. Selama terjadinya bencana, banyak sekali ahli yang bertempur demi tahta dewa mereka dan nasib mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dunia tahta dewa, ia mulai runtuh karena pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bukan saja hukum saluran dunia dihancurkan, banyak saluran dunia juga diekstraksi. Akhirnya, hukum dunia reruntuhan hancur total dan menjadi sangat kacau. Rasanya seperti orang yang baik-baik saja telah dihisap tulang dan darahnya. Ini bukan lagi tanah suci tahta dewa, melainkan dunia reruntuhan. Nama dunia tahta dewa menghilang dan tempat ini menjadi dunia reruntuhan. Karena banyak sekali pakar yang meninggal di sini, banyak pula harta karun yang tertinggal. Terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam perang, dan jumlah ahli yang tewas juga terlalu banyak. Meskipun dunia reruntuhan hancur total, itu masih merupakan dunia yang paling berbahaya. Hal ini dikarenakan banyak ahli yang meninggal di sini tidak dapat pergi dan hanya dapat bersembunyi di berbagai sudut. Mereka menunggu para kultifator datang dan kemudian merasuki mereka. Karena hukum dan saluran dunia di dunia ini telah hancur, sudah sewajarnya tidak ada lagi ramuan dewa atau harta surgawi yang tersisa. Hanya dengan merebut tubuh makhluk-makhluk kuat ini mereka akan mampu bertahan hidup. Secara logika, dunia reruntuhan sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun seharusnya pergi ke sana. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Selama bertahun-tahun, banyak sekali kultifator yang memasuki dunia reruntuhan. Tentu saja, mereka tidak pergi ke sana untuk dirasuki oleh para ahli, melainkan untuk mencari harta karun. Akibat bencana tersebut, banyak ahli yang tewas. Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun yang hilang di dunia reruntuhan. Asal seseorang mampu menemukan salah satunya, itu akan setara dengan memiliki kemampuan untuk membangun pijakan di alam semesta. Meskipun banyak dari mereka yang tewas di dunia reruntuhan, sebagian dari mereka cukup beruntung untuk berhasil. Mereka membawa pulang harta karun kelas atas dari dunia reruntuhan dan menjadi ahli di wilayah mereka sendiri. Adik Bei Ji, Bei Ting, adalah contohnya. Dia tidak hanya menemukan harta karun kelas atas di sini, tetapi juga buku kepala jarum yang membuat semua orang iri. Sayangnya, setelah Bei Ting memperoleh buku kepala jarum di dunia reruntuhan, dia menjadi sasaran kaisar dewa Mingyue. Akhirnya, dia meninggal. Bei Ji hanyalah dewa kecil. Bagi seorang ahli seperti kaisar dewa Mingyue, dia seperti seekor semut. Mustahil bagi mereka untuk membalas dendam pada kaisar dewa Mingyue. Bei Ji harus merahasiakan identitasnya agar kaisar dewa Mingyue tidak tahu bahwa dia adalah saudara Bei Ting. Jika tidak, dia tidak akan jauh dari kematian. Tempat yang ingin dituju jili adalah dunia reruntuhan. Dia tahu bahwa kuas pemutus jiwa kemungkinan besar berada di dunia reruntuhan. Menurut informasi Bei Ji, setelah bencana itu, kuas pemutus jiwa tidak muncul di tangan semua ahli yang memiliki tahta dewa. Saat bencana dunia tahta dewa terjadi, kuas pemutus jiwa turut hadir. Karena bencana alam telah berakhir dan kuas pemutus jiwa tidak muncul, itu artinya kuas pemutus jiwa masih berada di dunia reruntuhan. Jili juga tahu cara menuju ke dunia reruntuhan. Selama dia bisa menemukan batu tujuh dunia, semuanya akan baik-baik saja. Jili tidak tahu bagaimana cara menuju batu tujuh dunia secara langsung. Namun, dia tahu bahwa ada tempat di dunia gelap di mana dia bisa mencapai batu tujuh dunia secara langsung. Untuk mencapai dunia gelap, ia harus pergi ke dermaga dewa segudang kosmos terlebih dahulu. Kalau saja dia masih di dunia dewa, Jili tidak akan bisa pergi ke dermaga segudang dewa kosmos sekalipun dia mau. Ini karena dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia dewa. Alasan mengapa dia tahu tentang kosmos miriat Gatsdok adalah karena dia mendengarnya dari ayahnya. Di alam semesta yang luas, alam dewa jelas bukan satu-satunya dunia yang setingkat dengan alam dewa. Ada banyak dunia seperti itu. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan dunia-dunia ini. Dermaga dewa segudang kosmos adalah salah satu pulau yang memungkinkan para kultifator dari dunia dewa untuk berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi, untuk mencapai tempat ini, seseorang harus meninggalkan dunia dewa. Jili yakin bahwa dia tidak berada di dunia dewa sekarang. Jili mengeluarkan harta karun terbang dan menempatkan Mohuji di kabin harta karun terbang itu. Dia mengeluarkan surat biyok yang sedikit berbintik-bintik dari dunianya. Sebelum bencana alam, ayahnya, Jifei Kian, telah menggambar rute menuju dermaga dewa segudang kosmos untuknya. Sebelum bencana, tingkat kultifasinya telah melampaui ayahnya, Jifei Kian. Awalnya, Jili bermaksud melakukan perjalanan ke dermaga dewa segudang kosmos. Namun, ketika bencana alam tiba, dia tersapu ke menara dewa dan hampir mati. Di bawah bencana alam, bukan hanya dunia dewa saja yang terkena dampaknya. Hampir semua dunia lain yang berada pada level yang sama dengan dunia dewa juga terkena dampak cataklisem. Banyak dari dunia ini dikendalikan oleh para ahli dengan tahta dewa. Setelah bencana tiba, para ahli ini ingin memanfaatkan nasib dunia ini untuk mengendalikannya. Mereka ingin mengambil alih nasib dunia ini untuk memperkuat diri dan mengimbangi karma negatif dari cataklisem. Adapun hilangnya energi spiritual dewa dan melemahnya hukum saluran dunia setelah nasib dunia-dunia ini diekstraksi, hal-hal ini tidak dianggap penting bagi para ahli tahta dewa ini. Sekalipun dunia hancur, itu tak jadi masalah. Asal mereka dapat selamat dari bencana alam dan melindungi tahta dewa mereka, semuanya akan baik-baik saja. Setelah bencana alam sebelumnya, dunia dewa saat ini benar-benar dipulihkan. Mengenai apakah dunia lain dipulihkan, masih belum pasti. Bagi Jilly, yang paling ia khawatirkan adalah dermaga dewa segudang kosmos akan lenyap selama bencana alam. Jika memang begitu, perjalanannya akan sia-sia. Tanpa kosmos miriat Guts Dog, dia pasti tidak akan dapat menemukan Dark World. Selama terjadinya cataklisem, dunia kegelapan tidak jauh lebih baik daripada dunia dewa. Terlepas dari apakah dermaga segudang dewa kosmos hancur atau tidak, Jilly tahu bahwa dia harus melakukan perjalanan ke sana. Sekarang, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuhnya. Ia tidak punya pilihan lain selain menempuhnya. Saat Jilly dengan panik berjalan melewati ruang yang luas, sesosok manusia mungil mengambang di Danau Ungu di Lautan Kesadaran Mowuji. Sosok manusia ini tampak agak mirip dengan Mowuji. Beberapa spiritualitas dao di Danau Ungu itu berputar di sekitar sosok manusia mungil ini. Beberapa saluran spiritual tak kasat mata terus meluas. Bahkan jika keinginan spiritual orang luar memasuki Lautan Kesadaran Mowuji, mereka mungkin tidak dapat mendeteksinya. Kehendak spiritual Jilly bahkan tidak memasuki Lautan Kesadaran Mowuji. Tentu saja, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika Jilly menginginkannya, dia tidak akan mampu melakukannya kecuali dia dengan paksa merobek Lautan Kesadaran Mowuji. Orang lain mungkin melakukan hal itu, tetapi Jilly tidak akan pernah melakukannya. Saat ini, Mowuji sedang tertidur lelap. Kekuatan hidupnya tidak hilang. Masih ada meridian di tubuhnya yang terus bersirkulasi tanpa henti. Meridian ini adalah saluran penyebaran nafas yang jarang digunakan Mowuji. Itu adalah meridian ke-104 miliknya. Karena adanya saluran hamburan nafas, kekuatan hidup, meridian, energi, dan spiritualitas dao Mowuji memasuki tidur lelap. Tidur ini tidak hilang. Sebaliknya, ia memelihara. 108 saluran roh di tanah liat peda telah diciptakan oleh Mowuji. Karena keinginan spiritual Mowuji telah layu karena luka-lukanya yang parah, saluran roh yang ia ciptakan hanyalah akarnya. Setelah Mowuji tertidur lelap, saluran rohnya mulai tumbuh dengan bantuan danau ungu di saluran penyebaran nafasnya. Bagi beberapa kultifator dengan akar spiritual, sosok humanoid dengan 108 saluran roh yang diciptakan Mowuji adalah roh primordialnya. Jika 108 saluran roh ini terbentuk sepenuhnya, Mowuji akan menjadi satu-satunya orang di alam semesta yang memiliki tubuh jasmani dan roh primordial. Bukan hanya itu saja, dia akan menjadi satu-satunya kultifator yang memiliki 108 saluran roh di roh primordialnya dan 108 meridian di tubuh dagingnya. Namun, pertumbuhan roh primordial Mowuji sangat lambat. Roh primordialnya tidak hanya tumbuh dengan bantuan saluran penyebaran nafas dan danau ungu, tetapi juga ada sesuatu yang membatasi pertumbuhan roh primordial Mowuji. Di dalam tubuh Mowuji, spiritualitas dao yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Jili bergerak menuju lautan kesadaran Mowuji. Setelah itu, spiritualitas itu memasuki roh primordialnya. Setidaknya, Huanti tidak berbohong kepada Mowuji tentang hal ini. Spiritualitas dao tak berwujud yang berpindah dari tubuh Mowuji ke roh primordialnya adalah spiritualitas dao dari buku kepala jarum. Bahkan Mowuji tidak dapat menemukan energi ini, ia pun tidak mampu mengeluarkannya. Sekarang setelah roh primordial Mowuji terbentuk, spiritualitas buku kepala jarum ini melonjak ke dalam roh primordial Mowuji. Sayangnya, Mowuji tidak dapat merasakan apapun. Jika dia bisa merasakannya, dia akan dapat mendeteksi spiritualitas dao dari buku kepala jarum. Dengan teknik fana miliknya, dia pasti dapat mengekstrak semua spiritualitas dao dari buku kepala jarum dari tubuhnya dan menghancurkannya. Jika Jili tidak menyentuh Mowuji, Mowuji mungkin akan terbangun suatu hari di dunia fana miliknya. Kemudian, ia akan menggunakan roh primordial tanah liat peda miliknya untuk menghancurkan spiritualitas dao dari buku kepala jarum. Namun, ada kemungkinan spiritualitas dao dari buku kepala jarum akan menempati roh primordial tanah liat peda milik Mowuji. Jika itu terjadi, Mowuji tidak akan pernah bisa bangun. Jili tidak tahu tentang perubahan dalam tubuh Mowuji. Dia mengarahkan harta karun terbangnya dengan marah menuju dermaga dewa segudang kosmos. Jelas, dermaga dewa segudang kosmos sangat jauh. Meskipun harta karun terbang Jili telah terbang selama hampir setengah tahun, dia masih tidak dapat melihat bayangan dermaga. 1136 Sesekali, Jili akan pergi dan mengamati Mowuji. Bertahun-tahun kemudian, Mowuji masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada kekuatan hidup tetapi tampaknya ada beberapa riak dao samar yang mengalir di sekelilingnya. Ini membuat Jili menghela nafas lega. Kalau Mowuji sudah mati saat dia menemukan kuas pemutus jiwa, maka meskipun kuas pemutus jiwa memiliki khasiat yang menentang surga, tetap saja tidak ada gunanya. Perjalanan ke dermaga dewa segudang kosmos sangatlah panjang. Jili telah terbang selama ratusan tahun dan kultivasinya telah stabil di level Dewa Persatuan 4. Dibandingkan sebelum dia terluka, kecepatan kultivasi Jili lebih dari dua kali lebih cepat. Hanya saja Jili sedang tidak bersemangat untuk berkultivasi. Setelah menstabilkan kultivasinya, dia hanya ingin mempercepat perjalanannya. Setelah bertahun-tahun terbang, satu-satunya hal yang menghibur Jili adalah bahwa surat dioknya akhirnya menunjukkan lokasi pasti dermaga segudang dewa kosmos. Hari ini, Jili berdiri di depan kapal terbangnya, memandangi huruf diok penunjuk posisi bintang di tangannya. Tepat saat dia menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai dermaga dewa segudang kosmos, dia menyadari bahwa lokasi dermaga dewa segudang kosmos tiba-tiba menghilang. Dia mulai panik. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya telah menghilang. Apa yang bisa dia lakukan? Jili tanpa sadar melambat. Sebelum Jili sempat mengetahui alasannya, empat sosok telah menghalangi jalannya. Meskipun Jili tidak suka membunuh, dia bukanlah orang bodoh setelah bertahun-tahun berpengalaman. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau dirinya telah dicegat. Ada empat orang yang menghalangi jalan Jili. Orang yang menghalangi jalan Jili adalah seorang pria berwajah pucat dengan rambut ikal kemasan. Matanya agak biru dan tampaknya dia berada di tahap dewa persatuan tingkat menengah. Dua orang di kiri dan kanannya, serta satu orang di belakangnya, memiliki kultivasi yang sama dengan pria berambut keriting itu, hanya saja mereka jauh lebih pendek. Dari keempat orang ini, Jili bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Buka duniamu, biarkan kami mengambil barang-barangnya, lalu pergilah. Pria di sebelah kiri tidak hanya bertubuh pendek, tetapi kulitnya juga hitam seperti dasar panci. Harta karun ajaib di tangannya adalah pedang kun raksasa. Hati Jili hancur. Kalau hanya ada satu orang, dia tidak akan takut. Paling-paling dia hanya akan melarikan diri. Sekarang mereka berempat, dan tidak ada yang lebih lemah daripadanya. Sedangkan untuknya, dia masih harus membawa Mouji. Ini jelas bukan hal yang baik. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Mouji. Saat Jili memikirkan hal ini, dia menyimpan harta terbangnya dan memeluk Mouji. Saat harta terbang itu disimpan, mereka berempat dapat melihat dengan jelas penampilan Jili. Mereka telah melihat begitu banyak keindahan yang tak tertandingi sepanjang perjalanan mereka melewati kehampaan. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang semurni dan sealami Jili, seorang gadis secantik lukisan. Kempatnya menampakkan raut wajah gembira karena mengetahui Jili masih berada dalam tubuh Yin Murni. Apakah kamu yakin bisa membiarkanku pergi setelah aku menyerahkan barang itu? Saat Jili berbicara, dia bersiap untuk mengeluarkan harta karun ajaibnya. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa keempat orang ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tentu saja, setelah lelaki berambut pirang keriting itu mengucapkan dua kata itu, mereka berempat bergerak bersamaan. Mereka berempat telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan Jili mengulur waktu? Dalam hal pengalaman bertempur, bahkan gabungan beberapa Jili tidak dapat dibandingkan dengan beberapa orang ini. Oleh karena itu, mereka bukan saja tidak memberi Jili waktu untuk mengulur waktu, mereka bahkan menyerang sebelum Jili sempat mengeluarkan harta ajaibnya. Jili buru-buru mengeluarkan duri panjang. Sebelum duri itu bisa diaktifkan sepenuhnya, wilayah kekuasaannya langsung hancur oleh serangan gabungan keempatnya. Energi unsur dewa yang ganas menyeruak dan Jili langsung batuk setegup darah. Meskipun dia tidak ingin energi unsur dewa mengenai Mouji, sebagian energi unsur dewa masih melewati tubuhnya dan mendarat di Mouji. Hati Jili bagaikan abu yang mati. Dia dengan panik berlari ke samping. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Mouji mati di tangannya. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena dia, Mouji masih akan berada di dunia itu. Di sebelah kiri adalah lelaki pendek berkulit hitam seperti dasar panci. Ketika dia melihat Jili berlari ke arahnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia membuka tangannya dan cahaya pembunuh berwarna abu-abu melesat menuju dan tian Jili. Dia tahu betul bahwa selama Jili mampu bertahan melawan pancaran sinar mematikannya, dia pasti bisa menangkap Jili hidup-hidup. Sekalipun ia harus menderita beberapa luka, ia rela melakukannya. Jili adalah wanita cantik yang secantik lukisan. Jika dia bisa menangkapnya terlebih dahulu, dia secara alami akan menjadi miliknya. Tentu saja dia tidak menyangka akan memonopoli barang-barang wanita ini. Hah! Kabut darah lain meledak di tubuh Jili. Yang mengejutkan kultifator pendek ini adalah Jili benar-benar bersedia mempertaruhkan dantiannya untuk menyerang. Apakah ada gunanya untuk menyerang balik? Jika dantiannya hancur, dia tetap akan mati. Satu-satunya hal buruk adalah Jili tidak akan tertangkap olehnya. Rasa sakit yang membuat seluruh tubuhnya kejang bisa dirasakan. Jili bisa merasakan energi unsur dewa dan keinginan spiritualnya menghilang dengan cepat. Yang membuat Jili terkejut dan senang adalah ketika dia benar-benar melihat dermaga pulau hampa yang besar. Betul sekali, ini pastinya adalah dermaga segudang dewa kosmos. Dermaga segudang dewa kosmos, yang sebelumnya menghilang dari surat bioknya, muncul sekali lagi. Jili membakar sisa-sisa energi unsur dewa yang terakhir saat ia menyerbu ke arah dermaga pulau hampa ini. Ketika wilayah kekuasaan Jili terkoyak dan energi unsur dewa mendarat di tubuh Mowuji, lautan kesadaran Mowuji pun terguncang. Seutas keinginannya menjadi jelas. Setelah itu, ia merasakan aura dao yang belum pernah ia sentuh menyerbu ke lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya, roh primordialnya yang ditempa dari tanah liat peda mengambang. Aura dao yang belum pernah bersentuhan dengannya sebelumnya diserap oleh roh primordial tanah liat peda. Inilah aura dao dari buku kepala jarum. Sekarang aura dao dari buku kepala jarum telah diserap oleh roh primordialnya, Mowuji segera merasakan bahwa ini pastilah aura dao dari buku kepala jarum. Tidak heran mengapa dia tidak bisa merasakan aura dao dari buku kepala jarum. Aura dao dari buku kepala jarum telah meresap ke dalam jiwanya dan menyatu. Itu sebenarnya aura dao yang tidak memiliki hukum. Jika bukan karena roh primordialnya, dia mungkin tidak akan dapat menemukan aura dao ini bahkan jika dia mencarinya selama puluhan ribu tahun. Namun, dengan pengalaman ini, dia akan dapat dengan mudah memisahkan aura dao dari buku kepala jarum bahkan tanpa bantuan roh primordialnya. Ini adalah keuntungan dari dao mortalnya. Selama dia dapat menemukan energi yang bukan milik dao mortalnya, dia akan dapat memisahkannya sepenuhnya. Sebelumnya, ia tidak dapat menemukan aura dao dari buku kepala jarum karena ia belum pernah bersentuhan dengan aura dao dari buku kepala jarum. Dia juga tidak tahu apakah ada hukum aura dao di alam semesta. Mungkin bukan karena tidak ada hukum. Mungkin ada hukum yang tidak ada di alam semesta ini. Dengan diaktifkannya kemauan spiritual Mowuji yang lemah, seluruh aura dao dari buku kepala jarum di dalam tubuhnya tersapu ke dalam roh primordial tanah liat peda. Pada saat berikutnya, api hati cendikiawan mulai menyala di dalam lautan kesadarannya. Aura dao dari buku kepala jarum yang melekat pada roh primordialnya dihancurkan oleh hati cendikiawan. Dengan lenyapnya aura dao dari buku kepala jarum, saluran vitalitas Mowuji segera menjadi aktif. Saluran penyebaran nafas terbangun dan semua 108 meridian mulai bersirkulasi. Dalam sekejap, jalur sirkulasi terbentuk. Namun, Mowuji telah terperangkap oleh aura dao dari buku kepala jarum terlalu lama. Bahkan jika dia bangun sekarang, dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dengan segera. Kenapa repot-repot? Keempat dewa persatuan mendarat di samping jili. Kultifator berwajah hitam pendek itu menatap jili dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Jili batuk darah sambil berjuang mengangkat Mowuji. Dia menatap mereka berempat dan berkata, Jika kalian ingin membunuhku, bunuh saja aku. Membunuhmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Untuk apa kami membunuhmu? Ayo pergi. Ikuti kami. Pria berambut pirang keriting itu membuka tangannya dan hendak meraih jili. Energi unsur dewa jili telah menghilang dan wilayah kekuasaannya telah hilang. Dia dapat melihat dengan jelas tangan pihak lain yang mencengkramnya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Boom! Gelombang energi unsur dewa yang dahsyat menyapu. Tangan pria berambut pirang keriting ini langsung hancur. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang pemuda bertubuh sedang dan berambut panjang muncul di hadapan mereka berempat. Kalian lagi. Banyak sekali orang yang meninggal setiap hari. Kenapa kalian tidak mati saja? Pemuda berambut panjang itu mencibir. Pria berambut pirang itu tidak takut pada pemuda berambut panjang ini. Dia juga berkata dengan nada meremehkan, Lian Ji, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih berani mencampuri urusan orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu arti kematian. Lian Ji berkata dengan acuh tak acuh, hidup atau mati adalah urusanku sendiri. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, jika aku, Lian Ji, bertemu seseorang, kalian bisa melupakan rencana untuk membawa mereka pergi. Kakaku tidak takut padamu. Pria berambut keriting itu mengernyitkan alisnya. Meski dia bilang tidak takut, mereka berempat sebenarnya cukup takut pada pemuda berambut panjang ini. Jangan hanya melihat bagaimana tingkat kultivasi pemuda berambut panjang ini mirip dengan mereka. Kenyataannya, orang ini telah membunuh seorang ahli dewa persatuan tahap akhir. Pemuda berambut panjang itu tertawa meremehkan. Ia berkata kepada Ji, Teman Dao ini, kau hanya perlu mengikutiku. Aku tidak percaya mereka yang sedikit itu berani mengejar kita. Setelah itu, pemuda berambut keriting itu berbalik dan pergi. Dia tampak tidak peduli bahwa ada empat orang di antara mereka. 1.137 Keempat orang itu tampaknya sangat takut pada Lian Ji. Mereka sebenarnya tidak mengikutinya. Baru setelah mereka menjauh dan Ji Li memastikan bahwa mereka berempat tidak mengikutinya, dia menghela nafas lega. Dia membungkuk ke arah Lian Ji dan berkata, Terima kasih banyak kepada sahabat Dao ini karena telah menyelamatkanku. Lian Ji melambaikan tangannya dan berkata, Keempat orang itu terkenal jahat. Mereka telah melukai banyak kultivator di dermaga dewa segudang kosmos. Aku tidak bisa banyak membantumu. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Lian Ji menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara. Ji Li mengerti apa yang dimaksud Lian Ji. Lian Ji berkata bahwa dia tidak bisa banyak membantunya. Ini karena meskipun dia diselamatkan oleh Lian Ji, akan tetap sulit baginya untuk bertahan hidup. Dan Tiannya hancur dan dia tidak bisa mengikuti Lian Ji. Akan aneh jika dia bisa bertahan hidup. Teman Dao Lian, ini dermaga dewa segudang kosmos. Ji Li buru-buru bertanya. Lian Ji menjawab, Benar sekali. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini memang dermaga segudang dewa kosmos. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, apakah Anda merasakan ada yang berbeda dengan rumor yang beredar? Rumor mengatakan bahwa dermaga dewa segudang kosmos mengumpulkan banyak sekali kultivator dari alam semesta yang luas. Itu pasti tempat yang makmur, bukan? Ji Li menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Dalam ingatannya, dermaga dewa segudang kosmos memang merupakan tempat yang makmur di mana banyak ahli berkumpul. Bukan benua yang pecah ini yang tampak seperti meteorit di kehampaan. Lian Ji terkekeh, apakah menurutmu bencana itu tidak memengaruhi dermaga segudang dewa kosmos? Dampaknya tidak hanya pada satu hal, tetapi juga pada banyak hal lainnya. Dulu, jika Anda melihat kekacauan di kosmos miriat Guts Dog, Anda tidak akan berani mempercayai mata Anda. Dermaga dewa segudang kosmos selalu tinggi dan perkasa. Penguasa dermaga Sing Lijian dikabarkan sebagai ahli terkuat di bawah tahap sage. Pada akhirnya, dia pun menghilang seperti debu dalam bencana itu. Oh ya, ketika Anda datang ke dermaga segudang dewa kosmos, apakah Anda tiba-tiba merasa dermaga segudang dewa kosmos telah menghilang? Itulah yang dilakukan keempat orang itu. Susunan pertahanan di luar dermaga dewa segudang kosmos telah lama menghilang. Mereka menggunakan beberapa trik untuk menciptakan ilusi ini sehingga orang-orang akan melambat. Ketika Jili mendengar kata-kata ini, dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di dermaga dewa segudang kosmos sekarang? Kalau tidak ada seorang pun di kosmos miriat Guts Dog, tentu tidak akan ada transfer arai ke Dark World. Tentu saja ada orang. Selain kamu dan aku, ada kota dewa kosmos yang tersembunyi di tengah dermaga dewa segudang kosmos. Kamu dapat melakukan perdagangan apapun di sana selama kamu dapat mempertahankan hidupmu, kata Lian Ji dengan nada sinis. Dia bisa menyelamatkan Jili karena itu sesuai kemampuannya. Akan tetapi, masih banyak hal lain yang ingin ia lakukan tetapi tidak sempat melakukannya. Jili, di sisi lain, sangat gembira, bolehkah aku bertanya kepada sahabat Dao Lian, apakah ada susunan transfer ke wilayah dunia lain di kota dewa kosmos ini? Tatapan mata Lian Ji tertuju pada Mou Ji. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Jili, teman Dao ini, aku rasa kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengingat kondisimu saat ini, membawa orang yang akan mati ke kota dewa kosmos sama saja dengan mengirim dirimu sendiri ke kematian. Pada titik ini, Lian Ji berhenti sejenak. Dia tahu jika Jili meninggalkan dermaga segudang dewa kosmos sekarang, dia akan mencari kematian. Tidak perlu membicarakan empat orang yang menunggu Jili di luar. Bahkan jika keempat orang itu tidak menunggunya, Jili tetap akan mati jika dia pergi dalam keadaan seperti ini. Jili buru-buru membungkuk dan berkata, Bolehkah aku meminta Dao Friend Lian untuk membawaku ke kota dewa kosmos? Dan Tianku hancur dan keinginan spiritualku tersebar. Jika tidak ada yang menuntun jalan, aku tidak akan dapat menemukan kota dewa kosmos. Lian Ji tertawa getir dan berkata, Aku bisa membawamu masuk, tapi... Sebelum Lian Ji sempat selesai bicara, raut wajahnya berubah. Ia buru-buru berteriak, Cepat dan ikuti aku. Seolah teringat bahwa dan Tian Jili telah hancur, Lian Ji melambaikan tangannya dan gelombang energi unsur membawa Jili menjauh dari lokasi asal mereka. Lian Ji membawa Jili ke kiri dan kanan. Hanya dalam waktu setengah jam, mata Jili terbuka. Sebuah kota batu yang indah muncul di depan Jili. Benar, ini memang kota batu. Gerbang dan tembok kota semuanya terbuat dari batu-batu besar. Kota itu sama sekali tidak tampak seperti kota dewa. Kota itu lebih tampak seperti kota suku primitif. Di seluruh kota batu, tidak ada satu katapun yang menunjukkan bahwa ini adalah kota dewa kosmos. Kakak, aku hanya bisa membantumu sampai di titik ini. Hidup atau mati, kau harus bergantung pada dirimu sendiri. Setelah itu, Lian Ji bergegas memasuki kota batu. Jili buru-buru mengikutinya ke kota batu. Bagian luar kota batu tampak sangat sunyi dan kosong. Bahkan tidak ada beberapa orang yang berkeliaran. Saat memasuki kota batu, Jili menemukan bahwa kota ini cukup ramai. Seluruh jalan batu itu dipenuhi orang. Namun, semua orang memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka tampak tidak bersemangat dan santai. Ketika Jili melihat Lian Ji bergegas menuju jalan, dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya bisa mengikuti Lian Ji. Mengapa kau mengikutiku ke sini? Setelah melewati dua jalan, Jili bertemu Lian Ji sekali lagi. Lian Ji berdiri di luar rumah peristirahatan. Di rumah peristirahatan ini, ada beberapa kata besar rumah peristirahatan hujan yang hancur. Sebelum Jili sempat menjawab, Lian Ji buru-buru berkata, karena kamu sudah di sini, cepatlah masuk. Dengan itu, dia bergegas berjalan ke rumah peristirahatan. Jili tidak mengenal tempat ini. Terlebih lagi, dia dan Mou Ji sama-sama terluka parah. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti Lian Ji, berharap bisa mendapatkan bantuan darinya. Bagi Jili, jika dia sendirian, dia lebih suka pergi kemana saja daripada harus berulang kali meminta-minta pada orang asing yang menolongnya. Namun sekarang, dia membawa Mou Ji. Kematiannya hanyalah masalah kecil. Jika dia sampai melibatkan Mou Ji, dia tidak akan pernah merasa tenang. Lian Ji membawa Jili ke ruang tamu yang besar. Kemudian, ia membuat batasan dan mendesah kepada Jili, bahkan jika kau ingin pergi sekarang, kau tidak akan bisa. Orang itu tahu bahwa kau mengenalku. Setelah membunuhku, ia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini. Apakah kamu menyinggung seorang ahli di sini? Tanya Jili. Lian Ji mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya pada Jili, meskipun pil ini tidak mampu memulihkan dantianmu, namun tetap bermanfaat untuk luka-lukamu. Setelah Jili menelan pil itu, Lian Ji melanjutkan, aku membunuh murid Liu Wan. Tepat saat aku bersiap untuk melarikan diri, aku bertemu denganmu. Kebiasaan lama ku kambuh dan aku mengulurkan tangan untuk membantumu. Aku tidak menyangka bajingan Liu Wan akan kembali secepat ini. Karena itu, aku hanya bisa kembali ke tempat ini. Meskipun tidak banyak aturan di sini, Liu Wan tetap memiliki beberapa keraguan saat melakukan sesuatu. Maafkan aku, aku telah melibatkanmu. Tidak peduli seberapa bodohnya Jili, dia tahu bahwa dia telah melibatkan Lian Ji. Jika bukan karena dia, Lian Ji mungkin sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Lian Ji terkekeh dan melambaikan tangannya, bukan kau yang menuduhku. Liu Wan kembali begitu cepat. Bahkan jika aku tidak bertemu denganmu saat itu, aku mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Kau juga terlibat karena aku. Itu karena Lian Ji tidak akan membiarkanmu lolos. Lian Ji tidak merasa bersalah. Jika dia tidak menyelamatkan Jili, dia pasti sudah lama meninggal. Adapun mengapa Jili akan terlibat dengannya, hasilnya akan sama saja. Itu hanya masalah waktu. Apakah Liu Wan itu sangat kuat? Jili bertanya dengan khawatir. Kali ini, nada bicara Lian Ji jauh lebih serius, sangat kuat. Di dalam kota Dewa Kosmos, dia jelas merupakan salah satu dari lima ahli teratas. Aku tidak yakin dengan tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Namun, aku yakin dia telah melangkah ke tahap Kuasosage. Saat dia mengatakan ini, nada bicara Lian Ji menjadi sedikit sedih. Ada perbedaan yang sangat besar antara seorang Kuasosage dan seorang Dewa Persatuan. Meskipun ada perbedaan satu tingkat, perbedaan kekuatannya sangat besar. Jili tiba-tiba teringat pada Sage Hwanti dari dunia Mouji. Bahkan seorang Sage pun dijebak oleh Mouji. Jika Mouji tidak terluka, seorang Kuasosage seharusnya tidak menjadi masalah baginya, bukan? Bang! 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 Penghalang di pintu tiba-tiba bergetar hebat. Jili berdiri dengan cemas. Lian Ji mengangkat tangannya untuk membuka pembatas. Matanya sedikit dingin saat dia melihat petugas yang berdiri di pintu. Dia bertanya dengan tegas, apakah aku tidak membayarmu kristal dewa untuk menginap di rumah peristirahatan? Atau apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa kau sentuh pembatas di pintu rumahku? Petugas itu buru-buru membungku dan berkata, Senior Lian, saya benar-benar minta maaf. Anda harus tahu bahwa kami hanyalah semut di lapisan masyarakat paling bawah. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Jika yang mulia Resiliu datang ke sini, rumah peristirahatan kecil kita ini akan hancur. Saat pelayan itu berbicara, dia membungku dengan kedua tangan terkatup di depan. Nada bicaranya serendah mungkin. Lian Ji yang awalnya ingin marah, menghela nafas dan menelan kata-katanya. Dia adalah orang yang sombong dan tidak akan mempermalukan bawahannya. Melihat pelayan ini memohon belas kasihan dengan cara yang begitu rendah hati, dia benar-benar tidak bisa marah. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Lian Ji melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Jili dan berkata, Ayo pergi. Bahkan jika aku menjulurkan kepalaku atau menyembunyikan kepalaku, aku tetap akan ditusuk. Aku bahkan bisa berdiri tegak. Tidak ada yang perlu disesali. Teman Daulian, tolong tunggu sebentar. Temanku akan segera bangun. Jili tiba-tiba berteriak dengan emosional. 1138 Lian Ji menatap Jili tanpa berkata apa-apa. Apa bedanya jika dia bangun atau tidak? Di mata Lian Ji, hasilnya akan sama saja entah Mou Ji bangun atau tidak. Kenyataannya, jika Mou Ji tidak bangun, kematiannya akan sedikit lebih damai. Pada saat ini, Jili tidak lagi peduli dengan kata-kata Lian Ji. Dia dengan hati-hati meletakkan Mou Ji di atas kasur lipat sebelum duduk di samping dan menatap Mou Ji dengan cemas. Mou Ji bahkan mampu meninggalkan Menara Dewa. Dia percaya bahwa selama Mou Ji bangun, dia akan mampu pergi sendiri. Mou Ji merasakan dirinya digendong oleh Jili. Setelah itu, dia jatuh dari langit seperti meteorit. Seluruh tubuh Jili berlumuran darah dan dia terluka parah. Ada beberapa ahli yang mengelilingi Jili. Hal ini membuat Mou Ji merasa sangat cemas. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Namun, kelopak matanya terasa sangat berat. Ketika spiritualitas dao dari buku kepala jarum terbakar, roh primordial yang dibentuk oleh tanah liat peda di lautan kesadarannya terasa rileks. Mou Ji tiba-tiba membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Jili yang sedang menatapnya dengan ekspresi gugup. Jili baik-baik saja. Hal ini membuat Mou Ji bisa bernapas lega. Dia langsung menyapu bersih nafas Hong Meng dari dunia fana dan mulai memulihkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, pusaran spiritual dewa terbentuk di sekitar Mou Ji. Energi nafas Hong Meng bocor keluar tanpa syarat. Setelah pulih dari luka beratnya, tingkat kultivasi Mou Ji meningkat pesat. Manfaat memiliki roh primordial tambahan adalah tubuh jasmaninya menjadi lebih murni. Energi dao mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Spiritualitas dao yang tak terhitung jumlahnya juga mulai menyebar di sekujur tubuhnya. Akhirnya, bahkan energi unsur dari urat spiritual dewa tingkat penciptaan di dunia fana miliknya pun diserap oleh Mou Ji. Kekuatan Mou Ji pulih dengan cepat. Dalam beberapa menit, ia kembali ke puncak dewa persatuan level 1. Nafas Hong Meng Vena spiritual dewa tingkat penciptaan, Energi Unsur Lian Ji menatap kosong ke arah Mou Ji. Pada saat ini, Mou Ji memulihkan kekuatannya tanpa rasa takut. Lian Ji dapat mengatakan bahwa Mou Ji tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, Mou Ji adalah dewa persatuan awal. Akan tetapi, lalu kenapa jika dia adalah dewa kesatuan dasar yang sempurna? Lawannya adalah seorang kuasa sage Liu Wan. Bahkan jika ada lebih banyak dewa persatuan, mereka tetaplah semut di mata Liu Wan. Setelah beberapa menit, Lian Ji menghela nafas dan berkata, Akhirnya aku mengerti mengapa dia terluka parah. Dengan begitu banyak harta karun yang dimilikinya, bahkan aku pun akan tergoda, apalagi yang lain. Ketika Jili mendengar kata-kata Lian Ji, dia langsung tegang. Lian Ji melambaikan tangannya ke arah Jili tanpa berkata apa-apa dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu. Temanmu ini sepertinya tidak punya banyak pengalaman. Bahkan jika dia ingin mengobati lukanya, dia seharusnya tidak menggunakan nafas Hong Meng secara terbuka. Terlalu banyak kerugian jika menggunakan nafas Hong Meng secara terbuka. Paling tidak, semua ahli di kota Dewa Kosmos akan merasakan nafas Hong Meng dan datang ke sini. Senior Lian, aku mohon padamu, kali ini, seorang diaken dengan kultivasi yang baik datang dan membungkuk memohon pada Lian Ji. Karena masalah Mou Ji, Lian Ji belum meninggalkan Sateret Rain Resting In. Kalau saja pemilik Sateret Rain Resting tidak sedang ada urusan dan tidak ada di rumah, dia mungkin akan melakukan kekerasan. Lian Ji melambaikan tangannya, tunggu sebentar lagi. Temanku akan segera bangun. Senior Lian. Tepat saat diaken itu hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara marah terdengar dari luar. Lian Ji, kau bahkan berani menyentuh murid Sage ini. Hari ini, Sage ini ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk mendengar suara itu, wajah para diaken itu menjadi pucat. Lian Ji akhirnya melibatkan penginapan itu. Sekarang pemiliknya tidak ada, penginapan Sateret Rain Resting ini mungkin akan berubah menjadi debu. Ledakan. Energi elemen dewa yang mengguncang bumi melonjak. Seluruh susunan pertahanan dan semua bangunan Sateret Rain Resting ini berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, Mo Woo Ji menerobos dewa kesatuan level 1 dan melangkah ke dewa kesatuan level 2. Mo Woo Ji menghela nafas lega. Dia bahkan tidak menggunakan teknik pembersihan kotoran saat dia berdiri dan mengambil fas berisi nafas Hong Meng untuk Jili. Kakak Senior Ji, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Kamu baru saja menyatu dengan Extreme Ice Heavenly Bambu. Nafas Hong Meng ini seharusnya dapat membantu pemulihan dan Tian Wu. Setelah mengatakan ini, Mo Woo Ji mengepalkan tinjunya ke arah Lian Ji. Terima kasih banyak atas bantuan sahabat Dao ini. Meskipun Mo Woo Ji tidak dapat membuka matanya, dia masih memiliki kesan samar tentang beberapa hal. Lian Ji tertawa getir sambil menunjuk seorang pria yang berdiri di depannya. Tidak masalah apakah aku menyelamatkannya atau tidak. Orang ini bernama Liu Wan. Sebentar lagi, kita bertiga mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Mo Woo Ji mulai mengamati pria berwajah merah ini. Pria ini tidak tinggi dan wajahnya merah menyala. Namun, perutnya besar. Sekop seorang biarawan melayang di atas kepalanya dan memiliki sepasang telinga yang sangat kecil. Serangkaian tengkorak tergantung di dadanya. Sabuk di pinggangnya jelas terbuat dari kulit naga. Bahkan, sabuk itu memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Kamu tahu batas kemampuanmu sendiri. Liu Wan mengalihkan pandangannya ke arah Lian Ji sebelum matanya tertuju pada Vas Diok di tangan Jili. Beberapa semut ini memang punya beberapa barang bagus. Mereka bahkan berhasil menemukan nafas Hong Meng. Mo Woo Ji sama sekali tidak mempedulikan Liu Wan. Dengan lambayan tangannya, Half Moon Weighted Halbert muncul di telapak tangannya. Liu Wan hanyalah seorang yang baru saja melangkah ke tahap kuasosage. Di mata Mo Woo Ji, orang ini paling-paling akan berada pada level yang sama dengan Meng Ye. Paling-paling, Meng Ye akan memiliki tubuh fisik tambahan. Sekarang dia sudah berada di Dewa Kesatuan Level 2, seorang kuasosage level 1 biasa tanpa tahta dewa tidak punya kualifikasi untuk bersikap arogan di hadapannya. Teman Dao Liu, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kau menghancurkan rumah peristirahatan Little Dong Ye? Mengikuti suara ini, seorang pria berwajah kuning dengan janggut panjang turun. Liu Wan menganggup ke arah orang ini. Setelah itu, dia berkata, Teman Dao Gu, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu bahwa rumah peristirahatan ini ada hubungannya denganmu. Namun, orang ini telah membunuh muridku. Jika aku tidak membunuh orang ini, aku, Liu Wan, akan menyanyiakan tahun-tahun kultifasiku. Tentu saja, saya adalah orang yang membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Saya pasti akan memberi kompensasi kepada mereka yang pantas menerimanya. Liu Wan sangat jelas tentang motif orang ini. Dia jelas tidak datang ke sini untuk Resto Broken Rain. Dia datang ke sini untuk Brea of Hong Meng. Pria berwajah kuning itu menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Liu Wan. Setelah dia membunuh Mou Ji dan yang lainnya, dia akan mendapatkan bagian dari nafas Hong Meng. Lian Ji terkeke dan berkata kepada Mou Ji, Meskipun aku tidak tahu siapa namamu, kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku tidak akan mengatakan kata-kata Sok untuk melibatkan kalian semua. Namun, aku, Lian Ji, bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untuk mendapatkan beberapa tetes darah dari pihak lain. Hahaha, mendengar kata-kata Lian Ji, Liu Wan tertawa kecil. Bahkan para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Meskipun Lian Ji memiliki beberapa ketenaran di kota Dewa Kosmos, dia hanya berada di tahap Dewa Persatuan tingkat menengah. Liu Wan merupakan seorang kuasa sage dan menduduki peringkat lima teratas di antara sedikit ahli di Kosmos God City. Dapat dikatakan bahwa di depan Lian Ji bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Mou Ji melambaikan tangannya, teman Dau Lian tentu saja tidak perlu menyerang. Dia hanya anak ayam kecil. Biar aku yang menanganinya. Lian Ji menatap Mou Ji dengan mata terbelalak. Mou Ji tidak terlihat seperti orang bodoh. Mengapa dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Ketika dia mengatakan akan bertarung demi beberapa tetes darah, dia sudah memasukkan teknik terlarang penghancuran diri. Bahkan jika Mou Ji menghancurkan dirinya sendiri, dia hanya akan berada di tahap Dewa Persatuan Dasar. Seluruh kerumunan terdiam. Semua orang terkejut dengan kata-kata Mou Ji. Hanya seekor anak ayam kecil. Kalau saja Liu Wan juga seekor anak ayam kecil, bukankah seluruh kota Dewa Kosmos akan menjadi setumpuk telur? Liu Wan menatap Mou Ji tanpa berkata apa-apa. Dia pernah melihat orang bodoh dan tidak tahu apa-apa sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bodoh dan tidak takut seperti Mou Ji. Biasanya, di tahap kultivasi ini, selama jiwa seseorang tidak terluka, berapa banyak kultivator tahap Dewa Kesatuan Awal yang cukup bodoh untuk menyebut seorang kuasa sage sebagai anak ayam kecil. Kalau begitu, biar aku, gadis kecil, melihat seberapa hebat kemampuanmu. Saat Liu Wan berbicara, dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan sekok biksunya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk menangkap Mou Ji. Di matanya, Mou Ji bahkan tidak bisa dianggap sebagai gadis kecil. Ledakan. Tepat saat tangan unsur Liu Wan bersentuhan dengan domain pusaran air Mou Ji, tangan itu meledak dengan energi unsur. Tidak perlu bicara tentang meraih Mou Ji. Bahkan domain pusaran air Mou Ji tidak mampu menembusnya. Ekspresi Liu Wan berubah. Domain Mou Ji jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator Dewa Persatuan. Wilayah kekuasaan Mou Ji begitu sempurna, bahkan wilayah kekuasaannya pun tidak sekuat wilayah kekuasaan Mou Ji. Dia pasti salah lihat. Mou Ji jelas tidak berada di level Dewa Persatuan II. Mou Ji mendengus dingin. Half Moon Weighted Halbert miliknya tersapu. Sebuah sungai perak meledak di udara. Pada saat ini, bagaimana mungkin Liu Wan masih berani memperlakukan Mou Ji sebagai seorang kultivator Dewa Kesatuan Tingkat II. Wilayah kekuasaannya meluas dengan cepat. Sekok biksu miliknya berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini menyebar ke seluruh kota Dewa Kosmos yang berharga. Niat membunuh yang ganas menyebar keluar. Itu membentuk hukum Dao yang membunuh. Para kultivator di sekitarnya mundur satu demi satu. Begitu mereka ditelan oleh hukum Dao dengan niat membunuh yang mengerikan ini, mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Lian Ji menatap Mou Ji yang dengan berani menyerbu ke wilayah Liu Wan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan hampa. Apakah dia benar-benar berada di tahap Dewa Persatuan Awal? Hanya Ji Li yang tidak terkejut. Jika Mou Ji tidak memiliki sedikitpun kemampuan ini, bagaimana mungkin dia bisa memenjarakan Huanti di dunia itu? 1139 Boom! Sungai Perak turun dan mendarat di sekok Biksu Liu Wan. Cahaya Dao dari tombak itu meledak, dan aura pembunuh dari sekok Biksu yang belum terkumpul langsung ditekan. Karena Liu Wan telah kehilangan inisiatif, dia ditekan oleh Mou Ji. Mou Ji tidak menunggu Liu Wan untuk menenangkan diri. Ia melangkah maju dan mendarat di atas Liu Wan. Ia mengangkat tangannya dan menyerang dengan jarinya. Dunia Manusia. Akulah penguasa alam semesta dan segala yang ada di bawah jariku adalah dunia manusia. Setelah Mou Ji melangkah ke tahap Dewa Kesatuan, hukum Dao-nya menjadi semakin sempurna. Bahkan seorang kuasa sage seperti Liu Wan tidak akan mampu melepaskan diri dari dunia Dao Manusia. Hanya ada jarak seratus tahun antara hidup dan mati. Mengapa ia harus peduli dengan segalanya? Daripada mencoba membebaskan diri, ia mungkin lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun tingkat kultivasi Mou Ji telah meningkat pesat, dia masih berada di Dewa Kesatuan Level 2. Liu Wan masih berhasil melepaskan diri dari dunia manusia milik Mou Ji dalam sekejap. Sekok Biksu di tangannya mengubah kekosongan itu menjadi penjara. Riak Dao yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang membentuk ruang jaring laba-laba yang menyelimuti Mou Ji. Liu Wan bukan orang bodoh. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mou Ji tidak mudah dihadapi? Tentu saja, Mou Ji tidak akan meninggalkan dunia manusia begitu saja. Tepat saat Liu Wan melepaskan diri dari dunia manusia dan mencabut Sekok Biksunya, jari Mou Ji langsung berubah dari dunia manusia menjadi langit dan bumi yang luas. Jari tujuh dunia, jari kedua, langit dan bumi. Hukum Dao tak terbatas dari langit dan bumi berbenturan dengan jaring laba-laba Sekok Liu Wan. Hukum spasial meledak dan hukum Dao yang mengamuk meledak. Di tengah energi unsur dewa yang mengamuk, separuh kota dewa kosmos seperti karpet besar yang diangkat. Itu benar-benar berantakan. Jika sebelumnya Sateret Rain Resting In diubah menjadi debu oleh Liu Wan, maka kali ini, benturan energi unsur dewa telah mengubah seluruh kosmos God City menjadi debu. Banyak sekali pembudidaya yang mundur dan tidak berani mengambil satu langkah pun lebih dekat. Dengan ledakan Aura Dao yang begitu dahsyat, siapapun yang mendekat bisa tersapu oleh ledakan itu dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menertawakan Mouji karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam pertarungan singkat tadi, Mouji jelas berada di atas angin. Walaupun Liu Wan sedang terburu-buru, adegan dia dipukuli masih terlihat jelas. Gu Yu yang awalnya ingin mendapat bagian, berubah ekspresinya saat melihat serangan Mouji. Dia tahu bahwa dia salah. Nafas Hong mengmilik Mouji jelas tidak mudah untuk didapatkan. Hal ini wajar saja. Jika nafas Hong mengmilik Mouji bisa direnggut oleh siapa saja, apakah dia masih hidup hingga saat ini? Berhenti, orang yang ingin kubunuh adalah Lian Ji. Sahabat Dao, mengapa kau ikut campur? Spiritualitas Dao meledak terus-menerus. Liu Wan sudah tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan Mouji. Mengapa Mouji peduli dengan kata-kata Liu Wan? Di tengah hukum yang meledak-ledak, dia melangkah ke kepala Liu Wan dan menunjuk ke bawah. Dengan satu jari, hukum seluruh ruang dan alam semesta tampak mengalir secara terbalik. Hukum Rune Dao yang mengerikan yang dapat melahap langit dan membelah bumi meledak. Jari ketiga Seven World Finger, Keberuntungan. Saat itu, Huanti juga terluka parah di bawah keberuntungannya. Mouji tidak percaya bahwa Liu Wan dapat menghalangi dunia manusia, langit dan buminya tanpa cedera dari jari keberuntungannya. Langit dan bumi adalah tungku, segala sesuatu adalah tembaga, yin dan yang adalah arang, dan penciptaan adalah pekerjaannya. Semua aura pembunuhan yang ditimbulkan oleh sekok Buddha melengkum dihancurkan oleh jari penciptaan. Dunia manusia, langit dan bumi yang runtuh pun ikut menyatu ke dalam tungku raksasa itu. Di tungku peleburan besar ini, gelombang hukum yang besar runtuh, menenggelamkan Liu Wan dan sekok biksunya. Wow, Liu Wan bisa merasakan wilayah kekuasaannya mulai runtuh. Hukum-hukumnya juga mulai tidak mampu menahan tekanan mengerikan dari spiritualitas Dao. Ini adalah pertama kalinya Liu Wan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan macam apa ini? Seni sakral macam apa ini? Liu Wan ingin segera melarikan diri. Namun, dia menyadari bahwa sudah terlambat. Kalau saja dia bisa lolos sambil menjalankan speeder webspace, dia masih punya kesempatan. Sekarang setelah jari penciptaan Mouji terbentuk, ia diselimuti oleh spiritualitas Dao dari tungku besar itu. Kecuali Mouji berhenti, ia tidak akan bisa melarikan diri. Berada di tungku penciptaan Mouji, Liu Wan dapat merasakan bahwa segala sesuatu tentang dirinya menghilang. Dia berteriak ketakutan. Teman Dao, tolong berhenti. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Mengapa kita harus merusak hubungan kita? Aku benar-benar tidak ingin menghancurkan spiritualitas Daoku sendiri. Jika demikian, apa yang akan terjadi pada orang-orang di kota Dewa Kosmos? Daerah sekitarnya telah lama berubah menjadi reruntuhan akibat pertempuran antara Mouji dan Liu Wan. Lian Ji, yang menyaksikan dari jauh, tercengang saat mendengar kata-kata Liu Wan. Sejak kapan orang seperti Liu Wan peduli dengan orang-orang di kota Dewa Kosmos? Mouji tidak memiliki emosi. Sirkulasi spiritualitas Daonya menjadi semakin lancar. Seolah-olah seluruh langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Ketika dia menutup matanya, dia bahkan dapat merasakan setiap spiritualitas Dao mengalir di sekelilingnya. Setiap ledakan hukum akan berada dalam akal sehatnya. Roda kehidupan dan kematian. Segel, tepat saat Liu Wan hendak melepaskan diri dari jari penciptaan Mouji, Mouji tiba-tiba membuka matanya. Sebuah jejak telapak tangan dikirim ke arah Liu Wan. Ruang hukum yang kacau tiba-tiba menjadi jelas. Hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai memiliki keteraturan dan ketertiban. Perbedaan antara hidup dan mati menjadi lebih jelas, dan berubah menjadi jejak besar di tubuh Liu Wan. Pada saat ini, Liu Wan baru saja mengeluarkan sekoknya. Sebelum dia bisa mengaktifkan seni sakral ketiganya, dia terikat oleh jejak itu. Kekuatan hidupnya mulai menghilang. Mata Liu Wan menunjukkan sedikit keputusasaan. Kalau saja bisa, saat ini juga ia lebih memilih menyerah pada segalanya dan melarikan diri sejauh yang ia bisa. Tidak ada keraguan di dunia ini. Kekuatan hidupnya sepenuhnya terikat oleh roda kehidupan dan kematian. Sahabat Dao ini, kita memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Aku dapat membuka duniaku dan membiarkanmu mengambil apapun yang kamu inginkan. Sekopku adalah harta karun kelas atas. Aku juga bisa memberikannya kepadamu. Liu Wan tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Dia berteriak dengan panik. Dibandingkan dengan kehidupannya, apa arti kesombongan? Mouji tidak goyah. Sirkulasi spiritualitas dao roda kehidupan dan kematian menjadi lebih cepat. Kaca. Tubuh Liu Wan meledak. Kabut darah menyembur keluar. Spiritualitas daonya juga melebur menjadi ketiadaan di bawah jari penciptaan. Mouji berkata dengan lemah, aku bahkan tidak peduli untuk menyimpan sekok tujuh Buddha. Barang palsumu ini tidak ada apa-apanya di mataku. Jangan ganggu aku. Aku bersedia menyerahkan jejak jiwaku. Liu Wan bisa merasakan seluruh tubuhnya runtuh. Dia yakin bahwa jika dia dibunuh oleh Mouji, jiwanya akan hancur. Mouji tidak peduli padanya. Dengan sapuan jantung cendekiawannya, api yang ganas menyapu Liu Wan. Sesaat kemudian, Liu Wan menghilang tanpa jejak. Baru sekarang Mouji berkata, apakah menurutmu ada sampah yang memenuhi syarat bagiku untuk mengendalikan jejak jiwamu? Meskipun pertempuran itu tidak singkat, namun jelas tidak pula lama. Saat Mouji menggantungkan Halbert berbobot setengah bulan di punggungnya, hukum ruang dan waktu yang kacau telah tenang. Selain bangunan dan jalan di kota Dewa Kosmos, kuasa sage Liu Wan yang ingin membunuh Mouji dan rekannya telah menghilang. Meskipun kota Dewa Kosmos telah dipadatkan ke sudut dermaga Dewa Segudang Kosmos, masih banyak pembudidaya di sini. Bahkan setelah Mouji membunuh Liu Wan dan menyimpan harta ajaibnya, sebagian besar kultifator masih belum sadar kembali. Ini karena kebenarannya jauh melampaui harapan semua orang. Di mata semua orang, Mouji dan kawan-kawan pasti akan dibunuh oleh Liu Wan. Pada akhirnya, Mouji membunuh kuasa sage Liu Wan. Terlebih lagi, seluruh pertempuran dapat digambarkan sebagai pembantaian sepihak. Melihat bagaimana pemuda ini bahkan tidak memiliki sehelai pun rambut berantakan di kepalanya, semua orang tahu betapa besarnya perbedaan antara Mouji dan Liu Wan. Senior, aku, Lian Ji, benar-benar picik. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah seorang kuasa sage. Lian Ji adalah orang pertama yang berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Jika Mouji adalah seorang kuasa sage, dia harus memanggilnya Senior. Tingkat kultifasi seorang kultifator menentukan segalanya. Kekuatan menentukan segalanya. Terlebih lagi, ini adalah kota Dewa Kosmos. Kekuatan adalah hal yang penting di sini. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Teman Daulian, panggil saja aku Mouji. Aku benar-benar tidak pantas disebut Senior. Aku akan mengingat hutang budi karena telah menyelamatkan aku dan kakak perempuanku. Lian Ji awalnya adalah orang yang murah hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan ketidakadilan. Ketika mendengar perkataan Mouji, dia terkekeh dan berkata, Saudara Mouji benar. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal. Jika Saudara Mouji tidak keberatan, aku bisa mengajakmu ke restoran yang bagus untuk minum. Mereka punya alkohol paling kuat di dunia ini. Adapun fakta bahwa tempat ini hancur berkeping-keping, apakah Mouji harus mengganti rugi? Lian Ji bahkan tidak memikirkannya. Dengan kekuatan Mouji, dia mampu membunuh seorang kuasa sage Li Yuan. Jika penjaga istana dari Kosmos God City berani meminta Mouji untuk memberikan kompensasi, maka dia pasti bodoh. Sama seperti Li Yuan yang menghancurkan Sateret Rain Resting In dengan satu tamparan. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Baiklah. Mouji tidak ragu untuk mengatakannya. Dia telah memberikan nafas Hong Meng kepada Jili. Jili juga membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Guyu menyapa Daoyoumo. Jika Daoyoumo tidak keberatan, kamu bisa datang ke gua abadiku untuk beristirahat. Guyu, yang berdiri di samping, mengepalkan tangannya dan mengundang Mouji. Mouji paling meremehkan orang-orang seperti Guyu. Dia bahkan tidak repot-repot bersikap sopan saat berkata, saya benar-benar keberatan. Beri jalan. 1140. Di kota Dewa Kosmos, Guyu adalah orang yang terhormat. Dia berinisiatif mengundang Mouji, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat penolakan seperti itu. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi jelek. Jika dia ingin mendapatkan kembali wajahnya, cara terbaik tentu saja adalah memberi Mouji pelajaran. Akan tetapi, berdasarkan betapa mudahnya Mouji membunuh Liu Wan, bahkan jika dia diberi sedikit keberanian lagi, dia tidak akan berani menyerang Mouji. Kek, Kek, Guyu dengan paksa menelan kemarahan dan kesedihan di hatinya. Dia terkeke pelan dan mundur. Kakak senior Ji, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Kita akan bicara setelah lukamu pulih. Teman Dao Lian Ji, kamu bilang ada tempat untuk minum anggur. Bagaimana kalau kita pergi minum bersama? Mouji tentu saja tidak akan peduli dengan ketidaksenangan Guyu. Baiklah, silakan ikuti aku. Lian Ji dapat merasakan bahwa Mouji luar biasa. Ia menduga bahwa Mouji bukanlah seorang ahli kuasosage. Jika Mouji adalah seorang kuasosage, membunuh Liu Wan bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, kekuatan tempur Liu Wan tidak terlalu kuat. Alasan mengapa dia bisa begitu sombong di kota dewa kosmos adalah karena keberuntungannya yang buruk. Kalau saja Mouji bukan seorang kuasosage melainkan seorang dewa kesatuan, maka tidak akan mudah bagi Mouji untuk membunuh Liu Wan. Orang seperti Mouji pasti akan menjadi ahli di masa depan. Dia mengagumi keterusterangan Mouji. Sekarang setelah Mouji mengundangnya, dia tentu tidak akan menolaknya. Setelah Mouji dan kawan-kawan pergi, tempat yang telah diubah menjadi reruntuhan oleh Mouji mulai gempar. Banyak kultifator bahkan menyerbu ke tengah pertempuran untuk merebut sekop biksu yang tidak diambil Mouji. Kota dewa kosmos adalah tempat di mana pertempuran tak henti-hentinya. Sekarang setelah seorang ahli seperti Mouji muncul, orang bisa membayangkan betapa tidak stabilnya tempat ini di masa depan. Meskipun sebagian kecil kota dewa kosmos hancur akibat pertempuran antara Mouji dan Liu Wan, sebagian besar tempat masih utuh. Lianji berkata bahwa tempat dengan anggur yang baik adalah tempat yang utuh. Meskipun tempat ini berada di kota dewa kosmos, sebenarnya tempat ini adalah sudut terjauh dari kota dewa kosmos. Sebelumnya, Mouji mengira itu adalah sebuah restoran. Namun, ketika dia mengikuti Lianji, dia menemukan bahwa itu bukanlah sebuah restoran. Itu adalah sebuah rumah yang gelap dan gelap. Berdiri di luar rumah, rasanya agak pengap. Begitu mereka bertiga masuk ke dalam rumah, perasaan tertekan itu langsung sirna dan tergantikan oleh rasa gembira yang menyegarkan. Mouji berpikir dalam hati, energi spiritual dewa di sini sangat padat. Rumah itu tidak tampak besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Sebuah tangga batu kecil memanjang ke lantai dua. Mouji tidak tahu dari bahan apa rumah ini dibuat. Bahkan jika dia tidak berkultivasi, dia akan tetap merasa nyaman berdiri di dalamnya. Ini jelas bukan disebabkan oleh energi spiritual dewa yang kaya. Di dinding ruangan, ada beberapa harta sihir tingkat rendah tergantung berantakan. Selain itu, ada tungkuk kerajinan di sudut. Di tengah ruangan, ada meja persegi dengan kursi di setiap sisi meja. Dari sudut pandang manapun, ini adalah ruang pemurnian atau tempat yang menjual pusaka sihir tingkat rendah, bukan tempat untuk minum. Saudara Tong, berikan aku kendi anggur yang enak, seru Lianji. Ia tidak menyebutkan nama anggur itu. Datang, suara berat terdengar dari belakang rumah. Setelah beberapa menit, sebuah pintu belakang tiba-tiba muncul di belakang rumah, dan seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk terhuyung-huyung masuk. Lelaki tua itu memegang kendi anggur hitam pekat di tangannya. Dari jauh, dia tampak seperti kura-kura yang merangkak. Spiritualitas di sekitar lelaki tua ini redup, dan auranya sedikit berantakan. Dari penampilannya, dia adalah seorang kultifator dewa raja biasa yang mendekati akhir masa hidupnya. Lianji berjalan santai ke meja dan duduk. Kemudian, dia memanggil Mouji, teman Daomo, silakan duduk. Anggur di sini benar-benar tidak buruk. Mata Mouji berkedut. Orang yang dipanggil Lianji sebagai saudara Tong ini jelas bukan orang biasa. Ini karena Mouji bisa merasakan aura sage yang sama darinya seperti Huanti. Bijaksana akan punya. Hati Mouji semakin takut. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Saudara Tong ini adalah seorang sage. Setidaknya, dia pernah menjadi seorang sage. Sambil menahan rasa terkejut di hatinya, Mouji menganggup ke arah Lianji. Ia berjalan ke kursi lain dan duduk. Kemudian, ia berkata, aku ingin tahu apakah ada tempat untuk kakak perempuanku beristirahat. Ada, batuk-batuk. Tentu saja ada, saudara Tong batuk beberapa kali. Kemudian, dia menunjuk ke tangga batu dan berkata, naiklah dari sini. Lantai dua sangat sepi. Kamu bisa pergi dan beristirahat. Mouji tidak merasakan adanya bahaya di lantai dua. Ia berkata kepada Jili, kakak senior Ji, naiklah dan pulihkan dan Tianwu. Kami akan menunggumu di bawah. N. Jili tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bicara. Dia segera melangkah ke tangga batu dan langsung menuju ke lantai dua. Di tempat seperti ini, semakin cepat dia bisa memulihkan kekuatannya, semakin baik bagi dirinya dan Mouji. Kehendak spiritual Mouji mengikuti Jili sampai ke lantai dua. Dia baru menarik kembali kehendak spiritualnya saat Jili duduk bersila untuk memulai pemulihannya. Terlepas dari apakah saudara Tong ini seorang bijak atau bukan, dia tidak takut. Sage Hwanti masih dipenjara di dunia fananya. Jika saudara Tong ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan keberatan mengunci orang lain di dunia fananya. Jili sudah naik ke lantai dua untuk memulai pemulihannya. Baru kemudian kakak Tong berjalan ke meja Mouji dan Lianji. Dia meletakkan botol hitam itu dan menaruh dua cangkir anggur hitam di atas meja. Lianji dengan tidak sabar mengambil botol hitam itu. Ia meletakkan cangkir anggur di depan Mouji dan menuangkan dua cangkir anggur. Setelah itu, ia mengangkat cangkir anggur itu dan berkata, ''Haha, sudah beberapa hari sejak aku datang ke sini untuk minum. Aku sudah menahan keinginan minumku. Ayolah.'' Sambil berbicara, Lianji mengangkat cangkir anggur di tangannya dan meneguk anggur sebanyak-banyaknya. Mouji juga mengangkat cangkir anggurnya. Namun, dia berbeda dari Lianji. Dia langsung menghabiskan seluruh cangkir anggurnya. Awalnya, Mouji mengira bahwa anggur bagus yang disebutkan Lianji pastilah anggur yang bercampur spiritualitas dao di dalamnya. Tetapi saat anggur itu masuk ke mulutnya, dia tahu bahwa dia salah. Ini adalah anggur asli. Anggur ini tidak memiliki spiritualitas hukum dao apapun. Hanya saja dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk menyeduh anggur ini. Anggur itu harum saat masuk ke mulutnya. Namun, saat masuk ke perutnya, rasanya seperti seekor naga liar yang sedang mendatangkan malapetaka. Niat anggur yang kuat dan dahsyat itu mulai mendatangkan malapetaka, membentuk semacam kekuatan di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Mouji curiga bahwa bahkan jika dia menggunakan teknik kultifasinya untuk menyelesaikannya, dia tidak akan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat. Anggur yang enak, tepat saat Mouji mengucapkan dua kata ini, dia tiba-tiba terdiam. Dia benar-benar merasakan sedikit racun dalam anggur ini. Namun, meridian detoksifikasinya segera menyapu dan membungkus jejak racun itu ke dalam meridian detoksifikasinya. Lianji tampaknya tidak menyadarinya, dia tersenyum pada Mouji, teman Daomo, kamu tidak bisa begitu saja menenggak secangkir anggur ini. Jika kamu melakukannya, kamu akan mabuk setelah minum dua cangkir lagi. Metode apapun yang Anda gunakan, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Setelah berkata demikian, Lianji menoleh ke arah lelaki tua bungkuk itu dan berkata, Saudara Tong, arakmu makin lama makin kuat. Anggur apa ini? Mouji terkekeh sambil menatap kakak Tong dan bertanya. Anggur bernama Horizon, lelaki tua bungkuk itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan gigi hitamnya saat berbicara kepada Mouji. Lianji segera berkata, Saudara Tong, saya sudah datang ke sini untuk minum anggur setidaknya sepuluh kali. Anda tidak pernah memberitahu saya anggur apa itu. Mengapa Anda memberitahu saya nama anggur ini saat Daoyo motiba? Saudara Tong terkekeh, itu karena kamu tidak perlu tahu nama anggur ini. Teman Daomo perlu tahu. Mouji mengambil inisiatif untuk mengambil botol anggur itu sambil menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri dan menenggaknya dalam sekali teguk. Anggur ini tidak buruk dan nama anggur ini tidak buruk. Ada pepatah di kampung halaman saya, orang yang patah hati berada di ujung dunia. Dilihat dari penampilannya, kebanyakan orang yang minum anggur ini akan menjadi orang yang patah hati. Lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berhenti dan mendongak menatap Mouji. Cahaya terang melintas di matanya. Ada apa? Meskipun Lianji adalah orang yang terus terang, dia bukanlah orang bodoh. Dia tentu saja tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata Mouji, jadi dia langsung bertanya. Setelah Mouji menghabiskan anggur di tangannya, dia mengambil botol anggur hitam dan meneguknya dalam beberapa teguk. Setelah itu, dia melempar botol anggur itu ke tanah dengan santai dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam anggur ini. Lianji bertanya dengan ragu, ada apa? Aku tidak menciumnya. Jika kau bisa menciumnya, maka aku, saudara Tong, akan menyanyiakan jutaan tahunku di sini. Huh, pria tua bungkuk itu mendesah. Dia sebenarnya tidak menjawab pertanyaan Mouji dan Lianji saat dia berbalik untuk pergi. Lianji jelas tahu bahwa ada yang salah dengan anggur ini. Dia segera berteriak, berhenti di situ. Apakah kamu menaruh racun di dalam anggur itu? Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Kau bahkan tidak bisa mencium bau racun. Apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku menciumnya? Saudara Tong perlahan menoles sambil menatap Mouji dan Lianji dengan santai, bisa minum anggurku yang membuat orang-orangku yang patah hati berada di ujung dunia adalah keberuntunganmu. Apa menurutmu ada sampah yang punya kesempatan untuk minum anggurku? Mouji tersentak saat menyadari bahwa dia baru saja mengatakan hal ini belum lama ini. Dengan kata lain, ketika dia membunuh Liu Wan, saudara Tong ini seharusnya berada di sisinya. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Pada saat ini, Mouji 100% yakin bahwa saudara Tong ini adalah seorang sage. Tidak ada satupun orang bijak yang mudah bergaul. Siapa kamu? Mouji tidak berdiri, dia menatap saudara Tong dan bertanya dengan tenang. Terima kasih telah menonton!